Su Fang tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia bisa mengikuti Tuan Muda Dong Suan Jun, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan jika dia tidak mau menyerah, tidak perlu bentrok dengan Tuan Muda Dong Suan Jun. Menyinggung Dong Suan Jun sama dengan menyinggung pavilion surgawi mendalam timur. Bagaimana dia bisa menonjol di domain ilahi mendalam timur di masa depan? Demi kebebasan, dia lebih memilih mati daripada tunduk. Saya sangat mengagumi Su Fang. Penggarap harus seperti ini. Setidaknya, siapa yang bisa menandingi keberanian dan keberaniannya? Itu benar. Haruskah kita sebagai kultifator rendahan dikendalikan sepanjang hidup kita? Kultifator harus memiliki hati yang pantang menyerah. Bahkan jika kita gagal, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh menjadi pengecut seumur hidup. Bagus sekali. Penggarap harus seperti bintang, mengembangkan kecemerlangannya sendiri. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi bintang, mereka harusnya menjadi bintang jatuh. Meski hanya sesaat, mereka seharusnya bersinar terang. Banyak kultifator di bawah platform pembantaian sanguin berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran ilahi, mendiskusikan Su Fang. Beberapa masih mencemoh tindakan Su Fang, namun kebanyakan orang condong ke arah Su Fang, terutama para kultifator rendahan. Saat ini, mereka telah menganggap Su Fang sebagai simbol perlawanan dan semangat pantang menyerah. Su Fang, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membiarkan Anda naik ke puncak awan dan kemudian membawa Anda ke dunia fana. Selanjutnya, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menentangku. Ekspresi Dong Suan Jun tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Itu dipenuhi dengan dominasi dan sikap dingin yang tak tertandingi. Cek, cek, cih. Aura pembunuh muncul dari tubuhnya, merobek jubah indahnya dan memperlihatkan tubuh Dharma Iblis darahnya yang ditutupi pelindung darah. Ada total 64 tanda pembunuh pada pola bintang pembantaian di pelindung darahnya. Tanda pembunuh abu-abu keperakan memanjang dari pola hingga pelindung darah, terjalin menjadi batas yang sempurna. Itu membuat Dong Suan Jun memancarkan aura yang keras dan menambahkan sedikit dominasi. Su Fang, meskipun kamu beruntung telah memadatkan 73 tanda pembunuh, tubuh Dharma Iblis darahmu belum pulih. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Selama kamu bisa menerima tiga pukulanku, aku tidak akan menggunakan tubuh Dharma Iblis darahku untuk menekanmu. Dong Suan Jun maju selangkah dengan tenang. Dalam sekejap, aura pembunuh di tubuhnya lenyap tanpa bekas, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Saat berikutnya, aura pembantaian darah berputar di sekitar tanda pembantaian pada pelindung darah. Setelah menyeduh sejenak, Lin Ming dengan santai menekan. Aura pembantaian yang mengerikan muncul dari tinjunya seperti gelombang raksasa, menyebabkan ruang di sekitar arena pembantaian darah bergetar dan bergemuruh. Aura pembantaian menyebabkan ruang di sekitar arena pembantaian darah bergetar dan mengeluarkan suara melengking yang tajam. Ia melewati pesona di sekitar arena pembantaian darah dan menyerang banyak penggarap di bawah. Para penggarap di bawah alam Daolord segera mengeluarkan darah dari telinga mereka dan merasa pusing. Bahkan hati dan kehendak dao mereka bergetar tanpa henti karena pengaruh suara tersebut. Ini serangan Dong Suan Jun. Itu terlalu kuat. Ini jelas tidak lebih lemah dari dua pengawal ilahi jahat darah pertama yang dibunuh Su Fang. Hanya sedikit lebih lemah dari yang terkuat. Para jenius pavilion surga di peringkat Tian Suan memang memenuhi reputasi mereka. Bahkan Daolord tingkat atas mungkin tidak akan mampu menahan pukulan Dong Suan Jun. Su Fang dalam bahaya sekarang. Semua petani tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan Dong Suan Jun jauh melebihi imajinasi mereka. Kesenjangan di antara kita sebenarnya sangat besar. Dong Suan Yichen menatap Dong Suan Jun di arena pembantaian darah saat perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Serangan yang sangat kuat. Ini sangat mirip dengan serangan yang dilakukan oleh pengawal ilahi jahat darah. Mengapa hal ini bahkan lebih mendalam dan kuat? Su Fang berdiri tegak tanpa bergerak. Dia memanfaatkan mata pencongkel surgawi dan cahaya deduksi berkedip-kedip tanpa henti di matanya. Dari saat Dong Suan Jun mempersiapkan serangannya hingga saat dia menyerang, mustahil untuk lolos dari pandangannya. Semakin jelas dia melihatnya, semakin terkejut Su Fang di hatinya. Dalam sekejap, Dong Suan Jun menyerang Su Fang dengan gelombang yang mengerikan. Secercah pemahaman melintas di mata Su Fang, dan kemudian dia menghadapi serangan Dong Suan Jun secara langsung. Dia memanfaatkan tubuh ilahi jahat darah dan menyerang Dong Suan Jun dengan langkah besar. Bang! Su Fang terlempar ke belakang ratusan kaki. Retakan muncul di belut armornya, dan pola Killing Star sedikit meredup. Darah juga merembes dari sudut mulutnya. Jika dia tidak memiliki 73 tanda pembantaian dan keseluruhan basis budidaya tubuh ilahi jahat darah tidak mengalahkan Dong Suan Jun, tabrakan ini akan secara langsung menghancurkan armor darahnya. Untungnya, ia memiliki hati Tao Giok berwarna-warni, yang didukung oleh kehendak hati Tao yang kuat. Dia bisa dengan mudah menahan serangan jantung Tao yang terkandung dalam serangan Dong Suan Jun. Kill 11 Salah satu alasannya adalah tubuh surgawi roh darahnya belum pulih, namun alasan terbesarnya adalah serangan Dong Suan Jun benar-benar kuat. Dengan hanya 64 tanda pembantaian, dia telah mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada pengawal ilahi roh darah biasa. Su Fang terluka. Untungnya, cederanya tidak serius. Su Fang seharusnya bisa bertahan. Ini baru permulaan. Dong Suan Jun jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, Su Fang pasti bukan lawannya. Jika Su Fang berada di puncaknya, Dong Suan Jun mungkin tidak akan mampu menggoyahkan kemarahan darah dharma kaya Su Fang. Beberapa kultifator yang mengkhawatirkan Su Fang merasakan hati mereka sakit saat menyaksikan dari bawah. Dong Suan Jun menganggup ke arah Su Fang dan berkata, Memang tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil memahami inti seranganku. Jika Anda diberi cukup waktu, Anda juga akan dapat menggunakan tubuh dharma jahat darah untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat seperti saya. Sayangnya, saya tidak akan memberi Anda waktu. Untuk pukulan kedua, aura pembunuh Dong Suan Jun sekali lagi ditarik ke tingkat ekstrim. Setiap pori, setiap helai rambut, aura pembunuh ditarik kembali ke dalam avatar Blood Demon sebelum meledak lagi. Auranya beberapa kali lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Di panggung pembantaian darah, cuaca langsung berubah. Aura pembantaian yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruangan itu bergetar. Aura ini mengandung kemauan yang bisa menghapus semua kehidupan, mengubah seluruh ruang arena pembantaian darah menjadi dunia kematian. Aura merembes keluar dari batas. Meskipun melemah secara signifikan, para kultifator yang terkena dampak tidak hanya merasakan daohard mereka bergetar, tetapi juga aura kehidupan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan mereka untuk menahan aura menakutkan itu. Aku ingin tahu apakah Su Fang dapat menerima pukulan kedua Dong Suan Jun. Semua orang melebarkan mata, takut melewatkan sesuatu. Kekuatan pukulan kedua ini lumayan, tapi masih jauh dari mampu menekan Su Fang. Su Fang mencibir dan menyerang Dong Suan Jun lagi. Dia menarik kembali aoranya dengan tiba-tiba dan melontarkan pukulan dengan santai seperti Dong Suan Jun. Dengan bantuan mata pencongkel langitnya, Su Fang telah mengetahui sumber kekuatan Dong Suan Jun yang kuat. Cara Dong Suan Jun melepaskan Blood Demon Aura sama dengan Blood Demon Divine Guard yang pernah dilawan Su Fang sebelumnya. Selain mengoperasikan Blood Demon Aura dengan cara yang aneh, Dong Suan Jun juga mampu menahan Blood Demon Aura secara ekstrim sebelum melepaskannya secara tiba-tiba. Tentu saja, memahaminya adalah satu hal, tetapi memanfaatkannya adalah hal lain. Ketika tinju pertama Su Fang bertabrakan, dia memanfaatkan momen tabrakan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. Dia juga menjadi lebih percaya diri. Saat pukulan kedua dilempar, dua kekuatan menakjubkan itu bertabrakan, mengeluarkan seberkas cahaya bintang berwarna merah darah, merobek ruang di sekitarnya dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh ruang arena pembantaian darah terguncang dengan keras. Bang! Kedua sosok itu terpisah dalam hirup pikup tabrakan tersebut. Semua orang di bawah Blood Slaughter Arena memandang dengan penuh perhatian. Mereka melihat pelindung darah Dong Suan Jun dan Su Fang penuh retakan dan aura mereka menjadi kacau. Keduanya berimbang dalam tabrakan ini. Su Fang berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah serangkaian pertempuran sengit, jadi tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan dirinya. Dong Suan Jun awalnya tenang dan mendominasi, tapi sekarang dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luar biasa! Aku masih meremehkanmu, Su Fang. Anda tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, tetapi Anda juga memenuhi syarat bagi saya untuk menghadapi Anda dengan seluruh kekuatan saya. Dong Suan Jun mengeluarkan seteguk darah hitam yang dipenuhi dengan ki kematian dan aura pembunuh yang ganas. Matanya menjadi serius. Tuan muda Dong Suan Jun, Anda pasti sangat kecewa, bukan? Su Fang mencibir. Dong Suan Jun tersenyum dingin. Aku punya satu pukulan lagi. Jika kamu bisa menerimanya, aku tidak akan lagi menggunakan avatar pembantaian darah, dan kamu akan memenuhi syarat untuk mencicipi avatar pembantaian ku yang lain dan pavilion kekuatan luar biasa surga yang tertinggi. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Aura pembantaian darah Dong Suan Jun meletus dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu ke dalam ruang sekitar arena pembantaian darah, langsung mengambil kendali atas ruang di sekitarnya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, semua kekuatan di ruang arena pembantaian darah ada di tangannya. Dia kemudian melontarkan pukulan lagi. Pukulan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, serta keinginan tertinggi untuk membantai seluruh kehidupan. Mata Sufang menunjukkan semangat juang yang kuat. 73 tanda pembantaian muncul bersamaan, memadatkan semua kekuatan dan niat membunuh dari avatar pembantaian darah. Mereka berubah menjadi garis-garis pedang ki dan membentuk susunan pedang yang luas. Dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, mereka menyerang Dong Suan Jun, dengan paksa memblokir gelombang ki yang mendekat. Meskipun serangan ini tidak sekuat yang dia gunakan untuk melawan boneka pembantai darah terkuat, serangan itu tetap saja mencengangkan. Siapa? Siapa? Susunan pedang Sufang hancur lapis demi lapis dalam tabrakan sengit, sementara serangan Dong Suan Jun juga terus melemah, kekuatannya sangat berkurang. Ledakan! 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 Ledakan yang memekakan telinga terjadi di area seluas seribu kaki di sekitar Dong Suan Jun dan Sufang. Bahkan ruangan itu terguncang dengan keras dan terpotong oleh susunan pedang. Retakan! Retakan! Aura avatar pembantaian darah Dong Suan Jun terintegrasi ke dalam ruang, memicu ruang arena pembantaian darah di arena pembantaian darah. Meskipun kuat, ia tidak dapat menanggung beban yang besar dan terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Pelindung darah mulai terkelupas lapis demi lapis. Sufang telah meninggalkan semua kekuatan dan niat membunuh avatar pembantai darah dan menggunakan susunan pedang untuk menyerang, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Engah! Pelindung darah Dong Suan Jun akhirnya runtuh. Dia terhuyung dan hampir jatuh di Blood Slaughter Arena. Susunan pedang Sufang juga telah menghabiskan kekuatannya, dan kekuatan avatar pembantai darah hampir habis seluruhnya. Sayang sekali, Jika avatar pembantaian darahku telah pulih sepenuhnya, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh avatar pembantaian darah Dong Suan Jun dalam satu gerakan. Hati Sufang dipenuhi dengan penyesalan, tapi dia tidak bisa lagi menggunakan avatar pembantaian darah untuk membentuk serangan yang efektif. Bagus! Bagus! Sufang, karena kamu dan aku tidak bisa lagi menggunakan avatar pembantai darah, ayo bersaing dengan kekuatan kita yang sebenarnya. 2742 Ketika tubuh Dharma Dong Suan Jun muncul, rasanya seperti pedang tiada taraf telah turun. Itu memancarkan pedang ki yang tajam, dan suara pedang berdengung. Itu membentuk gelombang yang menyapu aura haus darah di sekitarnya. Tubuh Dharma saya ini disebut tubuh pedang lima elemen. Ketika saya bertarung dengan musuh saya di masa lalu, saya biasanya menggunakan tubuh Dharma ini. Sufang, gunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya lagi. Tubuh Dharma Dong Suan Jun berbicara dengan dingin. Kedengarannya seperti senandung pedang. Saat suaranya masih berdengung, sebuah pikiran berubah menjadi bola merah, dan melesat ke arah Sufang dengan suara mendesing. Tentu saja itu bukan bola biasa. Itu adalah pemikiran yang dibentuk oleh perpaduan rasa ilahi Dong Suan Jun, kemauan, kekuatan Dharma, dan kekuatan Dharma. Itu juga bukan serangan pikiran biasa. Bola yang terbentuk dari pikiran melonjak dengan pedang ki yang menyala-nyala dan membakar, dan itu mengembun menjadi pil pedang. Kekuatannya bahkan lebih besar dari kemampuan ilahi teknik pedang biasa. Selain itu, ia bahkan memiliki kekuatan untuk menyerang hati dan kehendak dao dan membakar jiwa intisari. Dalam sekejap, pil pedang muncul kurang dari seratus kaki dari Sufang. Itu meledak dengan pedang ki, dan ruang di sekitarnya terkoyak dan meleleh oleh pedang ki yang tajam dan menghanguskan. Sebelum serangan mendarat di Sufang, rasa ilahi dan sajak daois yang terkandung di dalamnya membuat jiwa asal Sufang merasakan perasaan mengerikan seperti dibakar dan dicekik. Tubuh Dharma Suan Huang Sufang tidak ragu-ragu memadukan tubuh Suan Huang Dharma dengan tubuh fisiknya. Dia hanya seorang kultifator Dautru Realem sekarang. Meskipun ia dapat memisahkan tubuh Suan Huang Dharma dari tubuh fisiknya dan menggunakan Abhijna secara mandiri, kekuatannya tidak sekuat menyatu dengan tubuh fisiknya. Hantu pagoda enam warna muncul dari tubuh Sufang. Salah satu pintu pagoda terbuka. Abhijna tipe air meletus. Di bawah kendali rasa ilahi Sufang, itu berubah menjadi gelombang besar yang melonjak. Gemuruh. Serangan pikiran Dong Suan Jun bertabrakan dengan tubuh Dharma Sufang. Garis-garis pedang ki meledak, dan kabut putih muncul. Pada saat ini, Sufang masih tidak dapat menggunakan serangan pikiran lain selain mata insinerasi sejati. Namun, dengan kekuatan tubuh Dharma hitam dan kuning, kekuatan serangan langsungnya juga sama mengejutkannya. Bagaimanapun juga, badan surgawi Suan Huang didasarkan pada pagoda enam jalan Suan Huang dan dikembangkan dari benda-benda spiritual dalam enam badan surgawi suci dao ekstrim. Itu berisi enam sajak dao tertinggi dari enam tubuh surgawi suci dao ekstrim, yang berarti tidak dapat menyerang asal jiwa musuh. Namun, kekuatan suci yang bisa dikeluarkannya tidak kalah dengan pikiran Dong Suan Jun. Selain itu, aura dewa tipe air Sufang memiliki tingkat pengekangan tertentu terhadap sajak daois tipe api Dong Suan Jun, yang memungkinkannya dengan mudah membubarkan serangan pikiran Dong Suan Jun. Siapa? Siapa? Fisik pedang lima elemen Dong Suan Jun melepaskan pikirannya lagi. Pelet pedang lainnya. Yang berbeda adalah pil pedang yang dia keluarkan kali ini memancarkan cahaya pedang emas yang mengandung aura daois yang sangat tajam dan merusak. Sufang mengaktifkan badan surgawi suan huang, dan salah satu pintu pagoda terbuka. Aura dewa tipe api meraung dan langsung berubah menjadi lautan api yang melahap pelet pedang. Cahaya pedang yang meletus dari pelet pedang dicairkan lapis demi lapis oleh aura dewa tipe api Sufang hingga benar-benar hilang. Aura dewa tipe api Sufang juga benar-benar habis. Masih sulit menentukan pemenangnya. Luar biasa. Sufang memang luar biasa. Dia benar-benar berhasil melawan Dong Suan Jun, seorang penguasa dao puncak, dengan tubuh dharmanya dan tidak kalah. Dia sungguh luar biasa. Kultivasi Dong Suan Jun tidak hanya selangkah lebih tinggi daripada Sufang, tetapi tubuh dharmanya juga sangat kuat. Namun, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Sufang. Jika Sufang naik ke alam yang lebih tinggi, bahkan Dong Suan Jun pun menang. Tidak bisa menaungi dia. Mungkin bukan itu masalahnya. Keduanya hanya menguji satu sama lain dan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang. Semua kultivator berseru kaget. Tidak ada yang tidak terkejut. Faktanya, mereka semua memuji dan berseru atas kekuatan Sufang yang kuat. Meskipun Dong Suan Jun juga sangat luar biasa, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Sufang. Namun, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Tubuh surgawi seperti itu sungguh luar biasa. Layak bagi saya untuk menampilkan kekuatan penuh dari tubuh pedang lima elemen. Dong Suan Jun awalnya mengira Sufang hanya bisa menyapu arena pembantaian darah dengan bantuan arena pembantaian darah. Tanpa tubuh Dharma jahat darah, dia dapat dengan mudah menghancurkan Sufang hanya dengan budidaya alam Dao Zen. Tanpa diduga, kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh Dharma kuning tua Sufang benar-benar di luar dugaan Dong Suan Jun. Mendengar orang-orang di bawah panggung berseru atas Sufang, Dong Suan Jun, yang terbiasa dengan pujian dan sanjungan orang, kehilangan ketenangannya saat ini. Kemarahan dan niat membunuh mulai muncul di hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pikiran muncul dari tubuh Dong Suan Jun, dan sebenarnya ada lebih dari seratus. Sudah agak luar biasa bagi seorang kultifator Daolord Realm untuk dapat melepaskan sepuluh pikiran pada saat yang sama, dan akan sulit bagi mereka untuk menahannya lagi. Sangat mengejutkan bagi seorang kultifator di puncak alam Daolord Daolord atas karena mampu melepaskan lebih dari seratus pikiran. Sungguh menakjubkan bagi Dong Suan Jun untuk bisa melepaskan begitu banyak pemikiran pada saat yang sama dengan budidayanya di puncak alam Daolord atas. Lebih dari seratus pikiran berubah menjadi lebih dari seratus bola pedang yang mengelilingi tubuh Dong Suan Jun di tengahnya. Bola pedang ini berubah menjadi banyak pedang terbang yang disusun dan diedarkan dengan cara yang aneh dan mendalam. Mereka memancarkan untayan pedang ki yang saling bersilangan membentuk formasi pedang. Ki pedang logam, kayu, air, api, dan tanah dari lima elemen digabungkan menjadi satu dan tumbuh tanpa henti. Tidak hanya memiliki pertahanan yang tangguh, ia juga memiliki serangan yang tidak bisa dihancurkan. Su Fang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh pedang lima elemenku. Tubuh Dong Suan Jun tertawa puas. Saat tubuh pedang lima elemen Dong Suan Jun bergerak, dia mengendalikan formasi pedang besar itu untuk terus meluas kesekeliling dan menyapu ke arah Su Fang. Mari kita lihat apakah formasi pedang yang dilakukan oleh tubuh pedang lima elemenmu atau serangan terkuat tubuh Dharma kuning gelapku lebih kuat. Ekspresi tegas terlihat di mata Su Fang. Dia segera menyampaikan pemikirannya kepada para ahli dalam tubuh Dharma kuning tua dan memerintahkan mereka untuk mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya. Berdebar, berdebar. Aura tubuh Dharma kuning tua yang telah menyatu dengan kekuatan Suan Tian Cheng, naga leluhur, dan ahli lainnya meningkat secara tiba-tiba. Setelah itu, ke enam tingkat pintu pagoda terbuka, dan enam aura dewa berkumpul dan meledak dengan keras. Enam aura ilahi membentuk sirkulasi surga dao dan bertabrakan dengan formasi pedang, dan mereka memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Gemuruh. Formasi pedang Dong Suan Jun hancur lapis demi lapis di tengah benturan yang mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, lebih dari seratus halai pemikiran hancur berkeping-keping sementara tubuh pedang lima elemen diledakkan. Dong Suan Jun menyerap tubuh pedang lima elemen ke dalam istana dao miliknya, dan kemudian dia menatap Su Fang sementara niat membunuh di matanya semakin kuat dan ganas. Setelah tubuh Dharma kuning tua Su Fang melancarkan serangan terkuatnya, bayangan pagoda dengan cepat mereduk. Jelas sekali, Su Fang telah mengeluarkan terlalu banyak energi dan membuangnya. Melihat ke arah Dong Suan Jun, Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Dong Suan Jun, tubuh pedang lima elemenmu biasa saja. Mungkinkah kamu adalah seorang jenius yang tiada tarannya di pavilion surga di peringkat mendalam surgawi? Di alam ilahi mendalam timur, tidak ada yang berani mengejekku dengan nada seperti itu. Bagaimana aku bisa membiarkan semut rendahan sepertimu menyinggung harga diriku? Dong Suan Jun sangat marah, dan badan Dharma lainnya keluar dari istana Suantian Dao. Tubuh Dharma ini sangat aneh. Penampilannya persis sama dengan Dong Suan Jun, tapi pakaian dan auranya sangat berbeda. Tubuh Dharma mengenakan jubah Dharma yang melonjak karena guntur dan terjalin satu sama lain. Mata tubuh Dharma juga melonjak dengan kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tertinggi, mendominasi, dan merusak. Saya pernah bersumpah bahwa saya tidak akan melangkah ke alam Daolord sampai saya mengembangkan ke enam badan Dharma. Tubuh Dharma ini adalah salah satu dari enam tubuh Dharma yang saya miliki saat ini. Itu disebut tubuh Dharma hukuman Tuhan. Saya jarang menggunakan tubuh Dharma hukuman Tuhan. Merupakan kehormatan besar bagimu untuk mati di bawah kekuatan hukuman Tuhanku. Tubuh Dharma Dong Suan Jun mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang hati Dao Sufang. Suaranya bergema di ruang arena pembantaian darah, menyebabkan hati semua penggarap bergetar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi keagungan Dao Surgawi. Tubuh Dharma hukuman Tuhan, Dong Suan Jun, jenius pavilion ilahi mendalam timur ini, sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengembangkan tubuh Dharma pedang, tetapi dia juga mengembangkan tubuh Dharma guntur tertinggi. Namun, meskipun kamu, Dong Suan Jun, luar biasa, aku, Sufang, juga bukan orang yang biasa-biasa saja. Sudut mulut Sufang membentuk senyuman dingin. Tubuh yang Dharma yang mendalam dengan cepat menyatu dengan tubuh fisiknya. Guntur adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Penggarap mencari kebenaran dari kekacauan dan menguasai seni petir. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada guntur alami. Penggarap yang mampu menguasai seni petir biasanya jauh lebih kuat daripada penggarap di bidang budidaya yang sama. Mereka sangat mendominasi dan perkasa, dan mereka tidak terkalahkan. Jika Sufang tidak memiliki tubuh Dharma yang yang mendalam, dia sama sekali tidak mampu melawan tubuh Dharma guntur Dong Suan Jun. Banyak sambaran petir tiba-tiba berkelap-kelip di mata tubuh Dharma Dong Suan Jun, dan mereka menembakkan banyak sambaran petir yang melonjak dan menderu di langit di atas arena pembantaian darah. Desir! Desir! Retakan! Banyak sambaran petir hitam langsung menyelimuti Sufang. Mereka membawa kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, menghancurkan semua dao hers, dan melenyapkan inti sari dan jiwa. Sufang sudah selesai sekarang. Seni dao dari pavilion ilahi mendalam timur terlalu mengejutkan. Belum lagi Sufang, bahkan daolor puncak pun tidak akan bisa lepas dari takdir pemusnahan. Sufang memang luar biasa. Sayangnya, dia bertemu Dong Suan Jun. Terlebih lagi, budidayanya terlalu rendah. Beberapa kultifator hanya bisa menghela nafas sambil menatap Sufang yang hendak ditelan. Dong Suan Yi Chen, Dong Suan Chan, dan Huo Tianu sangat gugup, tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mata gubernur kota menunjukkan kegembiraan dan kekejaman saat dia tertawa dengan dingin dan kejam. Kamu telah kehilangan kemampuan badan Dharma pembantaian darah dan menggunakan badan Dharma lain untuk melawan Tuan Muda Dong Suan Jun tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Sufang berdiri dengan angkuh sambil mengangkat kepalanya untuk melihat serangan ganas yang turun dari langit, dan dia menunjukkan senyuman yang mendominasi. Di saat berikutnya, Seutas kekuatan ilahi yang berisi aura Dao yang mengendalikan segala sesuatu di dunia melonjak keluar dari tubuh Dharma, dan melesat ke langit. Yang Revinemen Kemampuan ilahi ini adalah kemampuan ilahi yang dipahami Sufang dari teknik yang gelap ekstrim. Teknik ekstrim dark yang adalah teknik kultifasi tiada taraf yang diberikan Dao Zhu Si Suan kepada Sufang. Itu sangat mendominasi, dan mengendalikan semua api dan petir di dunia untuk memurnikannya menjadi energi gelap yang murni dan bermutu tinggi. 2.743 Dalam sekejap mata, kekuatan teknik transformasi gelap yang Revinemen menutupi dan menembus petir hitam. Petir destruktif yang mengerikan langsung berada di bawah kendali Sufang. Kemudian, dengan serangkaian suara, Puff Puff Puff, petir itu lenyap sama sekali. Di bawah kekuatan teknik transformasi gelap penyempurnaan yang, petir dengan cepat disempurnakan dan diubah menjadi semacam Suanyangki. Akhirnya, di bawah kendali Sufang, ia diserap ke dalam tubuh Suanyang Dharma miliknya. Tubuh Suanyang Dharma Sufang sepertinya telah memakan tonik yang enak dan segera menjadi penuh energi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, serangan mengejutkan tubuh Dharma hukuman ketuhanan Dong Suan Jun disapu oleh Sufang seperti langit cerah setelah badai. Arena pembantaian darah kembali tenang. Tubuh Dharma Dong Suan Jun tercengang. Mata Dong Suan Jun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tubuh Dharma macam apa ini? Kekuatan ilahi macam apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa dengan mudah mematahkan serangan tubuh Dharma hukuman ketuhananku? Di bawah arena pembantaian darah, para penggarap yang mengira Sufang pasti sudah mati semuanya menatap kosong. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Senyuman sombong dan sinis dari Tuhan Kota membeku di wajahnya. Dalam keheningan, Sufang tiba-tiba berkata, Mengapa kamu tidak melanjutkan? Tubuh Dharma ku belum penuh. Melanjutkan. Dia masih tampak seperti belum kenyang. Tubuh Dharma dan tubuh fisik Dong Suan Jun bergoyang seolah-olah mereka telah sangat dipermalukan. Banyak kultifator di bawah arena pembantaian darah tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Sufang. Suasana di arena pembantaian darah, yang dipenuhi aura pembunuh, tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh Dharma yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang kuat? Wilayahmu hanya ada di alam Dao sejati. Aku bisa menghancurkanmu dengan ketinggian wilayahku. Mari kita lihat betapa jeniusnya yang tiada taraf, betapa tubuh Dharma yang tiada taraf, dan betapa kekuatan ilahi yang tiada taraf. Tubuh Dharma hukuman ketuhanan Dong Suan Jun berkelebat dan berubah menjadi Suan Guang, masuk ke dalam istana Dao tubuh fisiknya dari sela-sela alisnya. Setelah itu, lengannya bergetar, dan avatar lainnya menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu, ia melepaskan kekuatan Yin dan Yang dari surga Dao. Kekuatan ilahi Yin dan Yang dari Dao surgawi menyapu Sufang dengan kecepatan kilat, langsung menyelimuti Sufang. Kekuatan ilahi yang dilepaskan dengan pikirannya sangatlah cepat. Hanya dengan pikiran, kekuatan tak terbatas terbentuk dalam sekejap. Suara mendesing gelombang. Kekuatan ilahi Yin dan Yang mengelilingi Sufang, menghancurkan ruang angkasa. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, kekuatan ilahi ini mengandung kekuatan untuk membalikkan Yin dan Yang, menyebabkan waktu dan ruang, hidup dan mati, dan segala sesuatu lainnya jatuh ke dalam keadaan kacau. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi mengandung kekuatan untuk menyerang hati dan jiwa Dao seseorang. Sufang merasa seolah-olah segala sesuatu di tubuhnya akan jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Tubuh Dharma Dong Suan Jun yang lain dapat melontarkan serangan pikiran yang begitu menakutkan. Saya adalah Dao Surgawi. Saya adalah penguasa segalanya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengacaukan saya? Sufang segera mengganti avatar Dao Surgawinya dengan avatar langit dan bumi miliknya. Dia jarang menggunakan avatar Dao Surgawinya sekarang karena itu adalah alam semesta tersendiri. Di dalamnya tinggal keluarga, teman, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya serta Big Goblin dari alam semesta pancang. Kesalahan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Namun, di saat kritis hidup dan mati ini, Sufang hanya bisa menggunakan avatar Dao Surgawinya. Saat avatar Dao Surgawi muncul, kehendak Dao Surgawi Sufang segera mengambil kendali, menyebabkan pembalikan Yin dan Yang Dong Suan Jun tidak dapat menggoyahkannya. Kemudian, Sufang menyerang dengan segel Dharma. Kekuatan Dao Surgawi, evolusi Dao Surgawi dan kembalinya segala sesuatu ke asalnya, tiba-tiba meletus. Transformasi Yin Yang Sejak dia datang ke wilayah ilahi Suan Timur, Sufang belum pernah menggunakan segel Dharma tertinggi ini. Transformasi Yin Yang Alasan utamanya adalah transformasi Yin yang tidak cukup kuat. Bagaimanapun juga, transformasi Yin Yang adalah segel Dharma yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi berdasarkan sutra tanpa batas Jiuksuan dan Dao Surgawi dari alam semesta pancang. Sufang mengembangkan alam semestanya sendiri dan mengembangkan sembilan transformasi Jiuksuan secara ekstrim. Dia memperoleh Yang Mulia Surgawi dan sutra tanpa batas Jiuksuan yang sebenarnya, menyentuh esensi sejati dari Dao besar budidaya. Pemahamannya tentang transformasi Yin yang telah lama melampaui masa lalu. Transformasi Yin Yang Yang diagunakan sekarang menggunakan alam semesta Sufang sebagai asalnya untuk menunjukkan esensi sebenarnya dari Dao Agung. Kekuatannya seratus kali bahkan sepuluh ribu kali lebih besar dari yang ada di alam semesta pancang. Dong Xuan Jun dan Sufang, salah satu dari mereka menggunakan pembalikan Yin dan Yang Dao Surgawi, sementara yang lain menggunakan Dao Agung Yin dan Yang. Seberapa mengerikankah tabrakan dua kekuatan suci yang serupa? Gemuruh. Ruang dan waktu di platform pembantaian darah bergetar hebat. Lembah darah adalah ruang tersendiri. Pada saat ini, hukumnya juga hancur dan kacau. Rasanya seolah-olah seluruh ruang platform pembantaian darah akan runtuh dan hancur. Banyak kultifator gemetar ketakutan, dikejutkan oleh kekuatan Dharma tertinggi keduanya. Ledakan. Kehendak lembah darah turun dan langsung memenuhi seluruh ruang platform pembantaian darah. Namun, itu bukan untuk menghapus siapapun, tapi untuk menstabilkan kembali ruang tersebut. Setelah sekitar setengah jam, semua yang ada di platform pembantaian darah menjadi tenang. Sufang dan Dong Suan Jun berdiri terpisah seratus kaki. Aura Sufang tampak lemah, namun dia tetap berdiri dengan kepala terangkat tinggi, agung dan tak bergerak. Dong Suan Jun tampak tidak terluka, tetapi dia telah kehilangan aura tenang dan mendominasi sebelumnya. Selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga jejak kecemburuan di matanya saat dia menatap Sufang. Mengapa ini? Sufang telah memperlihatkan tubuh dharmanya. Selain tubuh dharma jahat darah, ia juga memiliki tubuh dharma Dao Suan Huang, Suan Yang, dan Surgawi. Dengan budidaya alam Dao Sejati, ia memiliki empat badan dharma. Selain itu, masing-masing badan dharma memiliki kekuatan untuk melampaui tingkat kultivasi seseorang. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melampaui dua alam besar. Dong Suan Jun menganggap dirinya sebagai jenius terbaik di seluruh alam ilahi Suan Timur. Ketika dia berada di alam Dao Sejati, dia hampir tidak berhasil mengolah dua tubuh dharma. Terlebih lagi, kekuatan tubuh dharmanya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Sufang saat ini. Yang paling mengejutkan Dong Suan Jun adalah transformasi yin yang Sufang sebenarnya mengandung jejak esensi tertinggi Dao Agung. Pembudidaya Dao Zen baru saja melangkah ke pintu kultivasi, tetapi Sufang telah menyentuh esensi sejati dari kultivasi segera setelah dia memasuki pintu. Betapa mengejutkannya hal ini. Tidak peduli betapa bangganya Dong Suan Jun, dia harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari Sufang. Dong Suan Jun tidak dapat menerima kesimpulan ini bagaimanapun caranya. Di mata seorang jenius yang tinggi dan perkasa dari pavilion surgawi mendalam timur, Sufang, seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah, adalah seekor semut, seorang budak rendahan. Dia, Dong Suan Jun, lebih rendah dari seekor semut, seorang budak. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dong Suan Jun, kamu hanyalah seekor elang yang bisa terbang di angkasa. Kamu memandang rendah burung pipit yang hanya bisa terbang di semak-semak dan hutan. Namun, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya, Sufang, adalah salah satu burung pipit dan bukan kunpeng yang berkeliaran di dunia. Kamu mengejek kami para kultivator dari alam semesta tingkat rendah sebagai katak di dasar sumur, budak rendahan. Apakah kamu sendiri adalah katak di dasar sumur? Suatu hari, elang yang merasa benar sendiri sepertimu hanya akan menjadi makhluk rendahan di depan kunpeng. Kata-kata Sufang bergema di benak Dong Suan Jun. Seolah-olah ada telapak tangan tak kasat mata yang menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Mentalitas Dong Suan Jun segera berubah. Jika saya menunggu dia tumbuh, dia pasti akan menjadi bakat yang hebat. Bagaimana saya, Dong Suan Jun, bisa kalah dengan semut? Kali ini, aku akan membunuhnya dengan segala cara. Huff, meskipun kamu adalah kunpeng yang berkeliaran di dunia, aku akan mematahkan sayapmu dan membunuhmu sebelum aku bisa terbang. Dengan pemikiran ini, ledakan. Aura ilusi dan misterius keluar dari tubuh Dong Suan Jun, menyebabkan auranya berubah drastis. Kultifator biasa tidak akan bisa melihat aura itu bahkan dengan roh primordial mereka. Banyak kultifator di bawah panggung hanya dapat melihat bahwa Dong Suan Jun tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat melihat perubahan spesifiknya. Namun, Sufang dapat melihat semuanya dengan jelas dengan bantuan tubuh Dharma Takdir Ungu miliknya. Saat ini, Dong Suan Jun mengenakan jubah ungu. Itu bukanlah jubah ungu asli, tapi jubah Dharma Tuhan yang dipadatkan dari Tuhan Yang Mahasa. Ki ungu bertahan di sekelilingnya, dan di atas kepalanya, ia mengembun menjadi kanopi yang tampak kokoh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pemeliharaan tertinggi, seolah-olah dia adalah kesayangan langit dan bumi. Sufang, ini pertama kalinya aku menggunakan tubuh Dharma keberuntungan bencana sejak aku mengolahnya. Merupakan keberuntunganmu untuk bisa mati di bawah kekuatan tubuh Dharma keberuntungan bencanaku. Kehendak ilahi Dong Suan Jun yang dingin dan tanpa ampun terngiang-ngiang di telinga dan pikiran Sufang. Kanopi di atas kepala Dong Suan Jun mengeluarkan cahaya ungu ilusi yang langsung menutupi seluruh ruang arena pembantaian darah. Itu seperti payung besar yang menyelimuti Sufang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura yang mengandung kekuatan takdir terus-menerus menyapu Sufang. Sufang merasa seolah-olah bencana yang tak ada habisnya akan menimpanya. Bencana ini adalah sejenis takdir. Itu juga yang sering disebut orang sebagai malapetaka. Sulit untuk melarikan diri dari bencana, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Bencana ini berubah menjadi kekuatan ilusi. Tidak hanya hal itu merampas takdir Sufang, tetapi juga mengubah nasibnya, menyebabkan dia menghadapi bencana dan bencana yang tak berkesudahan. Tubuh Dharma Keberuntungan Bencana Dong Suan Jun sangat menakutkan. Seperti kata pepatah, tidak ada pengecualian. Saya tidak menyangka badan Dharma Keberuntungan Bencana Dong Suan Jun hampir persis sama dengan badan Dharma Takdir umus saya. Sungguh suatu kebetulan. Sufang kaget dan tertegun. Kekuatan luar biasa macam apa itu? Itu benar-benar membuatku merasa seperti bencana besar akan menimpaku. Kiel 11 Tubuh Dharma Keberuntungan Bencana Pavilion Surga Mendalam Timur memiliki teknik tiada taraf yang dapat merampas takdir. Hanya sejumlah kecil murid yang dapat mengolahnya. Saya tidak menyangka Dong Suan Jun tidak hanya mengembangkan teknik tiada taranya, tetapi juga Tubuh Dharma Keberuntungan Bencana. Pavilion Surga Mendalam Timur memang merupakan kekuatan terkuat di alam ilahi mendalam timur. Mereka sebenarnya memiliki teknik yang sangat mengejutkan. Begitu takdir seorang kultifator dirampok, seberapa mengerikankah hal itu? Sufang sedang dalam masalah sekarang. Dia sangat luar biasa, jadi dia harus memiliki takdir tertinggi. Begitu Dong Suan Jun mengambil takdirnya, bahkan jika bencana tidak menimpanya, dia tidak akan bisa mencapai apapun di masa depan. Semua orang di bawah arena terkejut dan takjub dengan tubuh Dharma Dong Suan Jun yang kuat. Pada saat yang sama, banyak orang menyadari betapa menakutkannya Pavilion Surga Mendalam Timur. 2744 Hati Dong Suan Chan menegang saat dia bertanya kepada Dong Suan Yi Chen, Saudara senior Yi Chen, apakah menurutmu Sufang dapat menyelesaikan badan Dharma Bencana Dong Suan Jun? Dong Suan Yi Chen berkata dengan malu-malu, mungkin, Sufang punya cara. Sebenarnya, keduanya tahu betul bahwa Sufang mungkin akan dikutuk kali ini, tetapi mereka tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Mereka telah lama mendengar betapa kuatnya badan Dharma Bencana Dong Suan Jun di Pavilion Surga Mendalam Timur. Sebenarnya, karena Dong Suan Jun telah mengembangkan tubuh Dharma Bencana, maka dia mempunyai status yang luar biasa di Pavilion Surga Mendalam Timur, melampaui murid-murid lainnya dan sangat dihormati oleh orang-orang besar Pavilion Surga. Sufang berasal dari alam semesta tingkat rendah. Untuk bisa mencapai ketinggiannya saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa takdirnya luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa menantang takdirnya, bagaimana dia bisa melawan badan Dharma Bencana Dong Suan Jun yang melawan takdir. Huo Tianu, yang juga berasal dari alam semesta tingkat rendah, menghela nafas tanpa daya. Ini adalah takdir, sulit bagi kultifator rendahan seperti kita untuk menentang langit. Penguasa kota mengelus jenggotnya dan tertawa keras. Dia sangat bangga dan senang. Suara Dong Suan Jun yang mendominasi dan arogan terdengar. Sufang, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Saya pernah berkata bahwa Anda adalah seekor katak di dasar sumur. Anda hanya bisa melihat langit sebesar telapak tangan. Bagaimana Anda bisa tahu betapa luasnya dunia ini? Anda telah menentang keinginan saya, jadi Anda harus membayar harga yang mahal. Terimalah takdirmu. Menurutnya, dia yakin akan kemenangannya dan mengendalikan segalanya di platform pembantaian darah, termasuk hidup dan mati Sufang. Membunuh Sufang semudah membunuh ayam yang lemah. Kekuatan bencana tiba-tiba meningkat, menyelimuti Sufang saat ia berputar. Saya pernah berkata bahwa Anda, Dong Suan Jun, adalah katak asli di dasar sumur. Anda mengira Anda adalah seorang jenius yang tiada tarannya dan tidak ada yang bisa menandingi Anda. Faktanya, Anda tidak berbeda dengan mereka yang merasa puas diri. Badut, bagaimana Anda bisa mengendalikan nasib Sufang? Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengeluarkan suara dentang. Segera, tubuh Dharma keberuntungan ungu bergabung dengan Sufang, dan pemeliharaan tertinggi meningkat. Salah satunya adalah kekuatan malapetaka yang membawa malapetaka dan kesengsaraan yang tiada akhir. Yang lainnya adalah keberuntungan tertinggi. Saat mereka bertabrakan, kekuatan mengerikan yang bisa mengubah lintasan takdir dan bahkan melenyapkan takdir meletus. Energi ungu yang tak terbatas bergetar. Belenggu yang merampas takdir Sufang dan kekuatan kesengsaraan diguncang hingga hancur selapis demi selapis. Kalamiti domain yang dirilis oleh Kalamiti Avatar Dong Suan Jun juga dihancurkan oleh keberuntungan tertinggi Sufang, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mustahil, mengontrol nasib adalah teknik tertinggi yang eksklusif untuk pavilion surga. Kamu hanyalah seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan luar biasa seperti itu? Dan dia bahkan mengolahnya menjadi dharma kaya. Dong Suan Jun sepertinya dipukul kepalanya dengan tongkat. Tawanya berhenti tiba-tiba, dan rasa puas diri di wajahnya membeku. Ruang arena pembantaian darah yang awalnya sepi tiba-tiba mendidih seperti sepanci air mendidih. Teriakan kaget dan alarm terdengar, menyebabkan seluruh arena meledak. Huo Tianu tertawa terbahak-bahak, menentang surga, sungguh menantang surga, hahaha. Dong Suan Chan dan Dong Suan Yi Chen tercengang. Dong Suan Chan berkata, Kakak senior Yi Chen, bukankah menurutmu kakak Sufang adalah musuh bebuyutan Dong Suan Jun? Dong Suan Jun tercengang. Musuh. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, memang itulah masalahnya. Dong Suan Jun telah mengembangkan avatar pembantaian darah yang luar biasa dengan lebih dari 60 tanda pembantaian. Hanya sedikit orang di Blood Slaughter Arena yang bisa menandinginya. Namun, Sufang telah mengembangkan lebih dari 70 tanda pembantaian, melampaui Dong Suan Jun dan menekannya. Dong Suan Jun memiliki tubuh pedang 5 elemen, dan Sufang kebetulan memiliki avatar yang dapat menggunakan kekuatan ilahi 6 elemen. Avatar hukuman ilahi Dong Suan Jun ditahan oleh avatar Sufang. Pada saat ini, avatar bencana miliknya menganggapnya tak tertandingi dan meremehkan segalanya. Siapa yang tahu? Sufang juga memiliki avatar serupa, dan tampaknya lebih kuat daripada avatar bencana Dong Suan Jun. Jika itu bukan musuh bebuyutannya, lalu apa? Sekarang Dong Suan Jun memiliki musuh bebuyutan, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menjadi sombong. Bahkan jika dia selamat, reputasinya akan anjok. Ketika dia kembali ke Dong Suan Heaven Pavilion, dia tidak akan dihargai sebanyak sebelumnya. Saat itu, Dong Suan Jun, yang telah kehilangan kekuatannya, tidak akan bisa menghancurkan kita. Mata Dong Suan Yichen berbinar-binar, dan dia tidak melepaskan tangan Dong Suan Chan. Wajah Dong Suan Chan memerah, tapi matanya bersinar terang. Sufang, jika aku tidak menyingkirkan orang ini, dia akan menjadi musuh terbesarku di masa depan. Jika saya gagal kali ini, semua kejayaan saya akan hilang. Dia akan menginjak kepalaku dan terbang ke langit. Tidak pernah. Dong Suan Jun terkejut, tapi dia juga menyadari bahwa keadaan menjadi sangat serius. Meskipun dia melebih-lebihkan Sufang, dia sekarang menyadari bahwa dia telah meremehkan Sufang selama ini. Seperti yang dikatakan Sufang, dia adalah elang yang memandang ke bawah ke bumi, dan Sufang adalah burung rok yang berlari melintasi langit dan bumi. Saat ini, kebanggaan dan kepercayaan diri Dong Suan Jun mulai hancur dan runtuh. Aku memang lebih rendah darimu, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan dariku. Aku dari pavilion surga Dong Suan, dan kamu adalah semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Tubuh Dharma keberuntungan bencanaku tidak hanya dapat menimbulkan kesengsaraan, tetapi juga dapat terhubung dengan seluruh takdir wilayah ilahi Suan Timur dan menerima dukungan dari takdir tertinggi. Meskipun aku akan kehilangan takdir dengan melakukan ini, selama aku bisa membunuh Sufang, semuanya akan sia-sia. Dong Suan Jun menatap Sufang, kekejaman dan teka terpancar di matanya, dan bahkan sedikit kegilaan. Mendesis. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pemeliharaan Dong Suan Jun telah hilang sama sekali. Namun, seluruh pribadinya tampaknya telah menyatu dengan dunia, seolah-olah semua pemeliharaan dari seluruh domen ilahi Jiu Suan telah berkumpul padanya. Apa yang aku rasakan beberapa hari yang lalu adalah benar. Pemeliharaan Dong Suan Jun terhubung dengan pemeliharaan wilayah ilahi Suan Timur dan dapat menerima dukungan pemeliharaan. Saat ini, aku sedang berperang melawan pemeliharaan seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Alis Sufang terkatuk rapat, matanya dipenuhi kesungguhan. Tidak peduli betapa menantangnya takdir seseorang, hal itu tidak dapat menandingi takdir dari seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Pada akhirnya, dia hanya akan hancur. Apa yang harus saya lakukan? Sufang sangat cemas. Dia buru-buru menggunakan teknik pengurayan ramalan surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, mencoba menyimpulkan peluang untuk bertahan hidup dari situasi tanpa harapan ini. Kita sudah terlalu lama terjerat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dong Suan Jun mendapatkan kembali aura dominannya yang biasa dan memandang Sufang dengan jijik. Kemudian, dengan jabat tangannya, kekuatan takdir yang tak terlihat muncul dari kehampaan. Energi ungu yang mengelilingi tubuh Dharma. Nasib ungu Sufang tidak mampu menahan tekanan mengerikan dan runtuh saat bersentuhan. Kemudian, tubuh darmanya mulai hancur. Meridian ungu di tubuhnya juga mulai pecah. Hati dao, kehendak, dan jiwa asal Sufang juga terkena dampak dan ditekan oleh kekuatan bencana. Mereka gemetar dan berada di ambang kehancuran. Dong Suan Jun juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Badan bencananya dapat terhubung dengan pemeliharaan domen ilahi Suan Timur dan meminjam pemeliharaan seluruh wilayah ilahi untuk menghancurkan segalanya. Namun, dibandingkan dengan seluruh domen ilahi Suan Timur, kekuatan individu Dong Suan Jun masih terlalu kecil. Sulit baginya untuk menanggung pemeliharaan luas dari wilayah ilahi. Namun, dibandingkan Sufang, Dong Suan Jun jauh lebih santai. Melihat tubuh Dharma Sufang terus-menerus hancur, mata Dong Suan Jun dipenuhi rasa bangga dan gila. Meskipun orang-orang di bawah arena pembantaian berdarah tidak dapat melihat apa yang terjadi, mereka masih dapat merasakan pemeliharaan tak terbatas dari wilayah ilahi. Di saat yang sama, mereka juga bisa melihat situasi di arena pembantaian berdarah telah berbalik dalam sekejap. Sekali lagi, gelombang seru dan keterkejutan terdengar. Penguasa kota tertawa tanpa menahan diri. Sufang, mari kita lihat bagaimana kamu menentang surga kali ini. Dong Suan Chan dan Dong Suan Yichen sepertinya tersegel dalam es. Dari jiwa hingga tubuh mereka, mereka tenggelam dalam hawa dingin. Ini terlalu tidak terduga. Itu benar-benar diluar dugaan semua orang. Tidak ada seorang pun yang menduga kekuatan sejati Dong Suan Jun begitu mengerikan sehingga ia bisa memanfaatkan pemeliharaan seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Kepulan gelombang, kepulan gelombang, kepulan gelombang. Tubuh Dharma Nasib Ungu Sufang terus hancur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan roh Dharma Takdir Ungu dari tubuh Dharma Jalan Surgawi dan menggabungkannya dengan tubuh Dharma Takdir Ungu untuk menunda kehancurannya yang cepat. Namun, hal itu hanya bisa menundanya, bukan menghentikannya. Paling-paling, itu bisa bertahan selama setengah dupa sebelum dihancurkan menjadi bubuk oleh pemeliharaan domain ilahi Suan Timur. Berdengung. Di dalam istana Jiuk Suan Dao milik Sufang, seni penyusutan Nasib Surgawi dan Kitab Suci Ramalan Surgawi tiba-tiba muncul bersamaan dan membentuk sebuah gulungan. Gulungan ini adalah peluang yang ditemukan Sufang dalam situasi tanpa harapan dengan menggunakan seni menyusut Nasib Surgawi dan Kitab Suci Ramalan Surgawi untuk menyimpulkan takdir dan takdir surgawi. Di dalam gulungan itu, cahaya ungu mekar menyelimuti bilahnya. Itu bukanlah pedang sungguhan, tapi pedang kehidupan yang dibentuk oleh Dao Aura seni penyusut Nasib Surgawi. Bilah kehidupan. Sufang tertegun, tetapi pada saat berikutnya, dia sangat bersemangat. Pada akhirnya, keberuntungan dan takdir juga merupakan salah satu jenis takdir. Entah itu kesengsaraan yang dilancarkan oleh Badan Dharma Bencana Dong Suan Jun atau takdir dari wilayah ilahi suan timur, semuanya termasuk dalam kategori takdir. Dan Sufang kebetulan memiliki kemampuan tertinggi yang melawan takdir, kemauan, dan keyakinan. Seni menyusut Nasib Surgawi. Bilah kehidupan dapat memutuskan ikatan karma takdir. Namun, Dong Suan Jun memiliki pemeliharaan tertinggi dan saat ini terhubung dengan pemeliharaan wilayah ilahi suan timur. Jika saya langsung menggunakan bilah kehidupan untuk mengincar nasib Dong Suan Jun, bahkan jika saya membunuhnya, saya harus membayar harga yang mahal. Aku bahkan mungkin menghabiskan seluruh umurku. Tapi, kenapa aku harus pergi dan langsung membunuh nasibnya? Dong Suan Jun mampu menghancurkan tubuh Dharma nasib umum milikku dan bahkan tubuh Dharma bencananya karena pemeliharaan wilayah ilahi suan timur. Aku hanya perlu memutuskan hubungan antara dia dan takdir domain ilahi suan timur, dan serangannya akan runtuh dengan sendirinya. Sufang sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Dao Aura dari seni penyusutan nasib surgawi muncul di istana Jiuk Suan Dao dan berbagai badan Dharma. Kekuatan ilusi yang dapat menentang langit dan mengubah nasib terpancar dari tubuh Sufang. Memekik Dao Aura keluar dari dahi Sufang dan dengan cepat membentuk pedang halus. Bilah kehidupan Bilah ini ada di dunia takdir yang tak terlihat dan tidak dibatasi oleh waktu atau ruang. Tidak ada kemampuan atau pemikiran yang dapat menghentikannya. 2745 Meski bilahnya tidak memancarkan banyak cahaya, saat mendarat di tubuh Dong Suan Jun, itu seperti bila api yang membelah es dan salju. Ziz ziz ziz. Hubungan antara Dong Suan Jun dan alam ilahi mendalam timur diputus secara paksa oleh pedang takdir. Tekanan takdir yang mengerikan yang menyelimuti Sufang surut seperti air pasang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu hilang sepenuhnya. Dong Suan Jun masih mempertahankan postur mendominasi dalam mengendalikan segalanya, tetapi wajahnya tampak tertutup es, menjadi sangat kaku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian kekosongan. Dia merasa seolah-olah sedang menikmati keindahan yang tiada taranya, tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi mayat busuk yang mengeluarkan bau busuk. Dia merasa seolah-olah sedang melayang tinggi di awan, jauh di atas, dan tiba-tiba jatuh ke dalam debu di tanah. Tanpa dukungan pemeliharaan alam ilahi mendalam timur, Dong Suan Jun jatuh dari awan ke dunia fana. Di bawah arena pembantaian berdarah. Tawa liar tuan kota masih bergema. Dong Suan Chan, Dong Suan Yi Chen, Huo Tianu, dan para kultifator lainnya yang mengkhawatirkan Su Fang tidak mengetahui bahwa situasi di arena pembantaian berdarah telah dibalikkan oleh Su Fang dalam sekejap. Mata mereka masih dipenuhi keputus asaan. Selusin napas kemudian. Baru pada saat itulah mereka menyadari ada yang tidak beres di arena. Kemudian, mereka merasakan bahwa pemeliharaan tak terbatas dari alam ilahi mendalam timur juga telah lenyap. Bahkan penguasa kota menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tawanya tiba-tiba berakhir. Apa yang telah terjadi? Kiel sebelas bertanya. Semua orang saling memandang, bingung. Puff gelombang. Tubuh Dong Suan Jun bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah esensi. Wajahnya menjadi seputih kertas, dan dia tampak seperti jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Semangatnya pun menjadi lemah. Aura mendominasi seorang penguasa yang mengendalikan segalanya dari sebelumnya kini telah hilang. Bila takdir itu tidak hanya memutuskan hubungan antara Dong Suan Jun dan takdir alam ilahi mendalam timur, tapi juga menyebabkan takdir tertingginya menjadi air tanpa sumber. Avatar malapetaka miliknya juga rusak. Terlebih lagi, kekuatan bila takdir membuatnya sangat sulit bagi takdir dan avatarnya untuk pulih. Pada saat yang sama, bila takdir juga telah menghancurkan kesombongan dan keyakinan kuat Dong Suan Jun yang meremehkan segalanya. Kapan seorang jenius yang tiada taraf pernah mengalami kemunduran seperti itu? Terlebih lagi, kali ini, dia telah kalah dari seorang kultifator tingkat rendah yang dianggap sebagai semut dan budak. Bisa dibayangkan pukulan yang menimpa Dong Suan Jun. Saat ini, Su Fang telah menjadi mimpi buruk di hati Dong Suan Jun Dao yang tidak bisa dia hilangkan. Dong Suan Jun, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Su Fang menatap Dong Suan Jun dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kekalahanmu. Dong Suan Jun benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Saat ini, dia berkecil hati. Meskipun dia masih memiliki avatar kuat yang belum dia gunakan, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung. Suara mendesing gelombang. Saat itulah kerumunan orang mengerti bahwa Dong Suan Jun telah kalah dan dia telah kalah total. Terkejut, takjub, tidak percaya, segala macam suara berkumpul, berubah menjadi keributan yang bergema di seluruh ruang arena pembantaian darah. Huo Tianu tertawa keras. Kali ini, Su Fang benar-benar menantang surga. Dengan kekuatan dan kemampuannya, Su Fang telah membuktikan bahwa kita, para kultifator dari alam semesta tingkat rendah, bukanlah budak yang ditinggalkan oleh surga. Kita juga bisa melangkah di atas kepala para jenius tiada taraf dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dong Suan Yi Chen dan Dong Suan Chan juga saling memandang dan tersenyum, dengan semangat tinggi. Penguasa kota merosot di singgah sananya seperti balon kempes, hatinya dipenuhi keputus asaan. Su Fang berkata dengan santai, saya, Su Fang, bukanlah orang yang kejam. Melihat bahwa kultifasi Anda tidak mudah dan bahwa Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya di pavilion surga, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda boleh pergi. Dong Suan Jun tercengang, aku ingin membunuhmu, tapi kamu melepaskanku. Su Fang mencibir dengan nada menghina, bisakah kamu membunuhku? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan berubah pikiran. Su Fang, kebencian hari ini akan terbalas. Dong Suan Jun menatap Su Fang dalam-dalam, lalu melewati penghalang dan meninggalkan arena pembantaian darah. Penguasa kota menyambutnya, Tuan Muda Dong Suan Jun, ayo pergi. Dong Suan Jun merasakan tatapan aneh dari kerumunan padanya, seolah-olah ada jarum yang menusup jantungnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan arena pembantaian darah melalui gerbang surgawi bersama penguasa kota. Mengapa Su Fang melepaskan Dong Suan Jun? Ini menunjukkan bahwa Su Fang dah murah hati dan tidak menurunkan dirinya ke level Dong Suan Jun. Jika Su Fang membunuh Dong Suan Jun, bagaimana mungkin para ahli paviliun surga mendalam timur hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Pada saat itu, bahkan jika dia terdaftar di peringkat mendalam surgawi, para ahli paviliun surga akan memiliki cara untuk menghindari hukum Jiuk Suan dan membunuhnya. Membiarkan Dong Suan Jun pergi adalah keputusan paling bijaksana. Putaran diskusi lainnya pun terjadi. Beberapa orang bingung dengan tindakan Su Fang, sementara yang lain memuji Su Fang atas kelicikannya. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah ketika mereka sedang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba muncul. Puff! Su Fang menarik avatar nasib umum miliknya ke istana Dao Jiuk Suan. Kemudian, dia tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Rambutnya berubah dari hitam legam menjadi abu-abu putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menjadi sehelai rambut putih. Penampilannya juga cepat menua. Dari masa mudanya yang berusia 17 atau 18 tahun, dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua berusia 60-an. Su Fang telah membayar mahal karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga kali ini. Bagaimanapun, dia telah memutuskan hubungan antara alam ilahi mendalam timur dan pemeliharaan Dong Suan Jun. Harga umurnya sangat mencengangkan, dan meskipun dia tidak mati, itu sangat berat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua orang memandang Su Fang dengan kaget, terkejut, dan bingung. Kemudian, mereka mulai berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain melalui indera ketuhanan mereka. Jadi bukan karena Su Fang tidak ingin membunuh Dong Suan Jun, tapi dia terluka parah untuk mengalahkan Dong Suan Jun. Dia harus berpura-pura baik-baik saja dan menakuti Dong Suan Jun. Kemampuan dan kelicikan orang ini tidak terduga. Sepertinya pertarungan antara Su Fang dan Dong Suan Jun barusan dimenangkan oleh Dong Suan Jun, tapi Dong Suan Jun ketakutan. Su Fang hanya berada di alam Dao Zen, tapi basis budidaya seperti apa yang dimiliki Dong Suan Jun. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Tentu saja, Su Fang menang, dan itu adalah kemenangan telak. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Fang akan terbit seperti matahari, kecemerlangannya melonjak, dan namanya akan mengguncang Dong Suan. Itu benar, merupakan suatu keberuntungan besar bagi kita untuk bisa menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang tiada taranya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, cahaya merah turun dari bintang merah di atas arena pembantaian Sang Win, membersihkan avatar darah merah milik Su Fang. Baru pada saat itulah penonton menyadari bahwa kemenangan Su Fang atas Dong Suan Jun adalah kemenangan yang ke-99. Ini berarti dengan kemenangan lagi, Su Fang akan memenangkan seratus pertempuran. Di saat yang sama, itu juga berarti dia telah meraih kemenangan besar dengan menantang kota terkuat kedua, Sang Winslauter City, sendirian. Jika aku menantang Su Fang sekarang, bukankah namaku akan dikenal di seluruh Dong Suan? Peluang, ini adalah peluang yang sulit didapat bahkan dalam satu miliar tahun. Ketika beberapa kultifator memikirkan hal ini, tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Ini adalah lembah darah. Kesadaran hampir semua orang terpengaruh oleh aura lembah darah, membuat mereka haus darah dan gila. Kini kesempatan untuk menjadi terkenal ada di hadapan mereka, siapa yang tidak tergoda. Dong Suan Yi Chen dan Dong Suan Chan memahami pikiran orang banyak dan panik, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat ini, Huo Tianu tiba-tiba tertawa dingin, sekelompok idiot pengecut namun serakah. Siapa di antara kalian yang yakin bahwa Su Fang tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan berencana untuk memikat dan membunuh para pembudidaya itu siapa yang mau memanfaatkan situasi ini? Siapapun yang ingin menjadi batu loncatan Su Fang menuju puncak, silakan mencoba. Para pembudidaya yang gelisah merasa seperti diinjak-injak oleh air sedingin es, menggigil ketakutan. Huo Tianu benar, siapa yang berani mengatakan bahwa Su Fang tidak berpura-pura kali ini? Bahkan jika Su Fang Zen berada dalam kondisi terluka parah, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu as di balik lengan bajunya? Keinginan dalam hati para penggarap langsung padam. Su Fang selesai membersihkan sum-sumnya dengan aura darah, dan bekas tebasan lainnya mengembun di tubuhnya. Tatapannya melewati penghalang di sekitar arena pembantaian darah dan menyapu para penggarap, lalu dia berkata dengan dingin, siapa yang ingin menantang pertandingan terakhir? Dia bertanya tiga kali, tapi tidak ada yang menjawab. Jika tidak ada yang menantang, kehendak lembah darah akan memilih secara acak dari para peserta uji coba di kota pembantaian Sanguin kedua. Jenderal pembantaian Sanguin bintang satu manapun yang belum pernah melawan Su Fang sebelumnya memiliki kesempatan untuk bertarung di pertandingan terakhir dengan Su Fang. Ketika semua orang mengira tidak ada yang berani menerima tantangan itu, sebuah suara acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar dari sudut arena pembantaian darah, Su Fang, aku menantangmu. Siapa orang ini? Perhatian semua orang terfokus pada penantangnya. Wajah laki-laki tersebut ditutupi topeng, namun anehnya topeng tersebut tidak memiliki ciri wajah, seperti selembar kertas kosong. Aura orang ini adalah ilusi, sehingga mustahil untuk dirasakan. Namun, dilihat dari pelindung darah di tubuhnya, dia adalah seorang pemula yang baru saja memasuki kota pembantaian Sanguin kedua. Tidak ada yang tahu dari mana orang aneh ini berasal, tetapi saat ini, dia berdiri dan menantang Su Fang. Di bawah pengawasan semua orang, Priya tak berwajah itu dengan tenang berjalan ke dasar arena pembantaian darah, lalu melompat ke arena pembantaian darah dan mendarat seratus kaki dari Su Fang. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan orang ini, tetapi dia tidak bisa merasakan kedalamannya. Dia tidak dapat diduga. Namun, Su Fang punya perasaan aneh. Orang ini sepertinya memiliki hubungan takdir dengannya, dan itu bukanlah hubungan biasa. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura takdir orang ini. Meskipun dia terluka parah saat ini dan telah menghabiskan lebih dari separuh umurnya, dia masih bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura takdir. Berdengung, berdengung, berdengung. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba menyembur keluar dari kedalaman istana Jiuk Suan Dao. Aura takdir yang dia rasakan masih sangat samar, namun dari beberapa Rune Dao, dia menemukan aura yang sangat familiar. Kemudian, beberapa Rune Dao secara ajaib menyatu, berubah menjadi hantu. Hantu itu masih sangat samar, tidak sejelas kapan Su Fang bisa merasakan aura nasib para pembudidaya lainnya. Namun, Su Fang masih bisa memastikan dari siapa aura ini berasal. Yang Mulia Surgawi, penguasa tertinggi alam semesta pancang, Yang Mulia Pancang, 2746. Tiba-tiba, Su Fang tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Yang Mulia Pancang di panggung pembantaian darah. Tentu saja, itu bukanlah tubuh Dao Surgawi yang mulia, tetapi tubuh Dharma yang bahkan Su Fang tidak dapat memahaminya. Saat ini ia menggunakan tubuh Dharma kemarahan darah sebagai cangkangnya. Namun, kemampuan teknik menyusut kehidupan untuk merasakan takdir jelas tidak salah. Su Fang yakin bahwa orang ini memang Yang Mulia Surgawi. Itu tidak aneh. Dengan kepribadian licik Yang Mulia Pancang, dia pasti akan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tidaklah aneh baginya untuk meninggalkan tubuh Dharma di alam ilahi Suan Timur. Sepertinya kamu sudah mengenaliku. Priyata berwajah itu menganggup ke arah Su Fang dan mengirimkan suara roh primordialnya. Wajahnya yang tanpa wajah tidak memiliki ekspresi apapun. Ini sangat aneh. Su Fang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu memang meninggalkan tubuh Dharma di alam ilahi Suan Timur. Yang Mulia Surgawi menjawab dengan acu tak acu, kalau begitu, Anda juga harus mengetahui tujuan kunjungan saya. Terlepas dari niat jahatmu dan ingin merasukiku, tujuan apa lagi yang kamu miliki? Su Fang mencibir dan mengejek Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi menganggup dan berkata, itu benar. Saya secara khusus datang ke lembah darah untuk mengambil kembali semua milik saya. Semua milikmu. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Di mata Yang Mulia Panjang, Su Fang adalah miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki Su Fang adalah miliknya, dan dia dapat mengambil apapun yang dia inginkan. Su Fang mencibir. Sampai saat ini, kamu masih belum melepaskan niat jahatmu. Aku bisa melampaui alam semesta panjang dan memutus kendali takdirmu. Sekarang aku tidak memiliki karma bersamamu, bagaimana angan-anganmu bisa berhasil? Kamu adalah bidak catur yang diasu oleh Dewa Surgawi ini. Ini adalah takdir dan juga takdir pribadimu. Kamu hanyalah seorang kultifator kebenaran Dao yang telah memahami beberapa pengetahuan dangkal tentang teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi. Bagaimana kamu bisa lepas dari kendaliku? Yang Mulia Surgawi tertawa dingin, membuat rambut Su Fang berdiri tegak. Dia melanjutkan, Meskipun Anda telah memutuskan garis karma takdir antara Anda dan Avatar Dao Surgawi saya, mengapa saya tidak dapat menanam kembali karma dan menghubungkan kembali garis takdir? Terlebih lagi, Empyrean ini telah menanam benih karma dalam takdirmu. Kali ini, saya di sini untuk menuai panen. Kamu sudah lama menanam karma. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Dia mendapat firasat buruk. Penguasa langit tersenyum puas, kau seharusnya tidak lupa bahwa di wilayah terpencil yang terbengkalai di surga, ketika para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi ingin membunuhmu, mengapa mereka tiba-tiba menyerah untuk membunuhmu dan melarikan diri? Su Fang tiba-tiba tercerahkan. Jadi, kamulah yang melakukannya dalam kegelapan. Kamu tidak sebodoh itu. Dengan menyelamatkanmu, Yang Mulia Surgawi ini telah menanam benih karma dalam takdirmu. Antara kamu dan aku, karma takdir telah diperbarui. Kemampuan luar biasa ini berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Meskipun Anda juga telah mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Anda hanya memahami sedikit saja. Tentu saja, Anda tidak dapat mendeteksinya, apalagi melarikan diri. Awalnya, Yang Mulia Surgawi ini berencana menunggu karma lebih dalam sebelum menuai karma. Siapa yang tahu bahwa para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi telah menjaga ruang tempat Anda memasuki lembah darah? Pergi sebelum menekanmu, Yang Mulia ini hanya bisa secara pribadi memasuki lembah darah untuk menuai karma terlebih dahulu. Meskipun karmanya tidak cukup dalam, itu tidak masalah. Kamu bertarung dengan jenius pavilion surga dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghabiskan lebih dari separuh umurmu. Sekarang, kamu sudah menjadi ayam lemah yang menunggu untuk dibunuh. Di bantai, Yang Mulia Surgawi ini dapat menekanmu tanpa usaha apapun. Yang Mulia pancang berbicara dengan tidak tergesa-gesa seolah kemenangan ada di genggamannya. Sufang tersenyum santai dan bertanya, Apakah kamu begitu percaya diri? Kamu nampaknya percaya diri dan bisa menipu semua orang, tapi bagaimana kamu bisa menipu Yang Mulia ini? Yang Mulia Surgawi ini mengetahui konsekuensi dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lebih baik daripada siapapun. Yang Mulia pancang tersenyum diam-diam, sangat senang dengan dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak mudah. Sejak aku mengembangkan Kitab Suci Janji Jiuksuan, Yang Mulia Pancang ini dirasuki oleh Dewa Jahat. Tidak hanya tubuh fisikku yang jatuh, bahkan avatar jalan surga milikku pun akan dihancurkan. Hanya avatar takdir ini tersisa. Dengan bantuan kekuatan tertinggi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengisolasi takdir, saya cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, cepat atau lambat sulit untuk lepas dari nasib kematian. Saya tidak menyangka, surga akan selalu memberikan jalan keluar. Saya tidak menyangka secerca harapan akan muncul. Anda adalah kesempatan Yang Mulia Pancang untuk terus hidup. Selama aku melahapmu, Yang Mulia Pancang tidak hanya dapat memulai kembali, tetapi aku juga akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi penguasa Dong Suan. Yang Mulia Pancang sangat senang. Wajahnya menghadap Sufang. Meskipun tidak ada pupil, Sufang merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, dan dia adalah katak yang gemetar. Penonton di bawah panggung tidak dapat mengetahui asal-usul Yang Mulia Pancang. Setelah dia naik ke panggung, dia tidak bentrok dengan Sufang. Mereka semua bingung. Priya tak berwajah itu sangat aneh. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Apakah Sufang akan baik-baik saja? Dong Suan Chan khawatir. Dia sudah merasakan bahaya ekstrim dari Yang Mulia Pancang. Dong Suan Yichen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sufang telah melalui banyak hal. Bagaimana pengecut itu bisa menjadi ancaman bagi Sufang. Dia naik ke arena pembantaian Sang Win hanya memberi Sufang kemenangan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa bahaya yang dihadapi Sufang sekarang 10 kali lebih berbahaya daripada saat dia bertarung dengan Dong Suan Jun. Suara mendesing. Udara halus menyebar dari kepala Yang Mulia Pancang dan langsung menyelimuti Sufang. Ini bukanlah suasana biasa. Sufang sangat mengenalnya. Itu berasal dari Kitab Dao Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga. Udara dalam Kitab Suci Dao dengan cepat meresap ke dalam nasib Sufang. Sufang dapat merasakan bahwa sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam takdir dengan cepat mengembun. Itulah penyebab yang ditanam oleh Yang Mulia Pancang ketika dia menyelamatkan Sufang dari Nenek Algojo. Sekarang, Yang Mulia telah menggunakan Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga untuk memadatkannya menjadi efek dalam takdir. Yang Mulia Pancang menggunakan Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga untuk mengendalikan karma dan nasib Sufang. Meskipun Sufang juga telah menguasai Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga, dia telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan hidupnya ketika dia bertarung dengan Dong Suan Jun. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakannya sekarang. Bahkan jika dia berada di puncaknya, Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga yang dia kuasai jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Pancang. Paling-paling, dia hanya bisa melakukan perjuangan terakhir dan tidak bisa mengubah nasibnya. Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga dari platform takdir memang luar biasa. Ini bisa membantuku mengubah nasibku dan mengendalikan nasib orang lain. Yang Mulia menghela nafas. Di saat yang sama, dia sangat bangga. Kemudian, Kitab Suci Dao menyembur keluar dari gelabelanya. Udara misterius dengan cepat mengembun menjadi benang halus. Benang karma yang menarik kehidupan. Yang Mulia Pancang sebenarnya telah menggunakan kemampuan tertinggi untuk mengendalikan nasib, benang karma yang menarik kehidupan. Membelanjakan. Benang karma penarik kehidupan langsung menuju Sufang dan memasuki tubuh Sufang dalam sekejap. Itu terhubung dengan nasib halus Sufang dan dengan kuat mengikat nasibnya. Nasib akan segera dikendalikan dan segalanya akan direnggut. Namun, Sufang memandang yang mulia dengan tatapan seperti sumur kuno. Itu sangat tenang, tanpa sedikitpun riak. Yang mulia bertanya dengan heran, semua usahamu akan membantuku. Mengapa kamu tidak takut sama sekali? Suara Sufang terdengar dingin dan malu. Kamu tidak bisa mengambil semua milikku. Kenapa aku harus takut? Jejak raguan muncul di hati Yang Mulia. Semakin licik dan licik seseorang, mereka akan semakin curiga. Yang mulia pancang tentu saja tidak terkecuali. Kamu akan mati dan kamu masih berakting. Apa kamu pikir kamu bisa membuatku takut seperti ini? Yang mulia pancang tidak dapat melihat petunjuk apapun dari tubuh Sufang. Dia mencibir dengan jijik. Bas dengungan-dengungan. Yang mulia pancang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Benang karma penarik kehidupan yang menghubungkan nasib Sufang mulai bergetar. Saat ini, Sufang seperti boneka, boneka. Nasibnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya akan dikendalikan oleh benang karma Yang Mulia pancang. Tiba-tiba, Sufang memandang Yang Mulia dengan tatapan mengejek. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Yang Mulia Surgawi tercengang, tetapi dia tidak mengerti. Saat ini, kekuatan yang aneh, itu bukanlah kekuatan biasa, juga bukan berasal dari teknik penyusutan kehidupan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang melahap dan merusak nasib. Ia dengan cepat menyusup dan menginfeksi benang karma penarik kehidupan. Bukan itu saja. Kekuatan itu juga meluas dengan cepat di sepanjang benang karma penarik kehidupan, sampai ke nasib Yang Mulia pancang. Dalam sekejap, Yang Mulia Surgawi merasa bahwa nasibnya mengalir dengan cepat di sepanjang benang karma yang menarik kehidupan. Terlebih lagi, kekuatan takdir itu dengan cepat meresap ke dalam takdirnya. Rasanya seperti setetes tinta kental yang tiba-tiba menetes kegenangan air jernih. Itu menyebar secara sembarangan dan mewarnai seluruh kolam menjadi hitam pekat. Yang Mulia pancang juga merupakan orang yang bernasib besar. Nasibnya sangat tebal. Saat ini, nasibnya terkontaminasi oleh kekuatan itu, seketika berubah menjadi kesialan dan bencana. Perasaan tidak menyenangkan karena tidak bisa lepas dari musibah dan bencana yang akan datang langsung memenuhi hati Yang Mulia dan menyelimuti nasibnya. Laba-laba penarik kehidupan. Ternyata Sufang telah menggunakan kemampuan Laba-laba penarik kehidupan untuk melahap dan merusak nasib Yang Mulia pancang di saat kritis. Nasib juga merupakan salah satu jenis takdir. Kemampuan Laba-laba penarik kehidupan adalah melahap takdir dan mendatangkan bencana serta kesialan. Yang Mulia pancang juga tidak beruntung. Dengan kekuatan tubuh Dharma takdir dan usia muda Laba-laba penarik kehidupan, jika ia menyerang Yang Mulia surgawi secara langsung, ia dapat dengan mudah menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengendalikan Sufang dengan benang karma penarik kehidupan. Itu setara dengan menggunakan nasibnya sendiri untuk mengendalikan nasib Sufang. Kekuatan Laba-laba penarik kehidupan secara langsung merusak nasibnya dan membuatnya lengah. Tak hanya nasibnya yang dimangsa oleh Laba-laba penarik kehidupan, namun seluruh nasibnya juga terkontaminasi dan terkontaminasi oleh kekuatan Laba-laba penarik kehidupan. Kekuatan Laba-laba penarik kehidupan segera mulai berpengaruh pada tubuh yang mulia. Aura penyakit, kematian, dan kemalangan yang aneh dan menakutkan menyebabkan tubuh Dharma pembunuh darahnya mulai runtuh, lapis demi lapis. Bahkan tubuh Dharma takdirnya dengan cepat melemah karena melahap dan mencemari takdirnya. Sial! Kekuatan aneh macam apa itu? Tubuh Dharma nasib umu Anda tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Apa itu? Bocah tercelah, beraninya kau menipuku. 2748 Penguasa Langit Panjang awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Sufang kali ini dan kemudian merasukinya, sepenuhnya lolos dari krisis keturunan Dewa Jahat. Siapa yang tahu? Pada akhirnya, dia ditentang oleh Sufang. Dia tidak hanya gagal mengendalikan Sufang, tetapi dia juga dilahap dan terinfeksi. Dia tidak hanya kehilangan kekayaannya, tetapi dia juga mengalami kesialan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah? Pisau pemutus kehidupan, nasib pemutus. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Penguasa Langit Panjang buru-buru mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan pedang pemutus kehidupan. Bila pemutus kehidupan yang dipadatkan dari Rune Dao jatuh, memutuskan garis karma penarik kehidupan yang dia buat secara pribadi. Engah, engah, engah. Itu setara dengan pedang yang menebas Dewa Surgawi itu sendiri. Dia membayar mahal karena hal ini. Tubuh Dharma Iblis darah hancur dan berubah menjadi abu, menampakkan tubuh Dharma Takdir. Tubuh Dharma Takdir juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan auranya menjadi putus asa. Namun, dia akhirnya lolos dari kemalangan laba-laba keberuntungan yang melahap kekayaannya. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Kekayaan yang hilang akan sulit diperoleh kembali dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kekayaan Dewa Langit telah tertular oleh kesialan. Dia pasti akan dilanda kesialan di masa depan. Aku akan membunuhmu. Dewa Surgawi mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menunjukkan kekuatan takdir yang menakutkan, hendak membunuh Sufang. Bunuh aku. Apakah Anda masih memiliki kemampuan itu? Kil 11. Sufang mencemoh kata-kata Dewa Langit. Segera, bayangan cahaya muncul di wajahnya, berubah menjadi bayangan laba-laba. Itu adalah laba-laba keberuntungan. Dewa Langit merasakan aura yang dipancarkan laba-laba keberuntungan dan cahaya sucinya langsung berubah. Jika sebelumnya, dengan kekuatan tubuh Dharma takdir surgawinya, dia tidak akan takut pada laba-laba keberuntungan muda. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya menderita serangan balik dari teknik penyusutan kehidupan, tetapi dia juga terluka parah dan mengalami nasib buruk. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan laba-laba keberuntungan? Sufang sekarang mengalami bencana besar. Siapapun yang memprovokasi dia akan menemui bencana. Bahkan penguasa langit pancang pun tidak terkecuali. Sufang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa surgawi mengertakan gigi. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh Dharma takdirnya bersinar dan menghilang dari arena pembantaian darah tanpa jejak. Ini adalah kekuatan avatar amanat surgawi. Ia ada dalam takdir halus dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati. Tidak ada batasan atau pesona yang dapat menghentikannya. Bahkan lembah darah tidak dapat membelenggunya. Kau tidak akan melepaskanku. Huff, bagaimana Sufangku bisa melepaskanmu? Setelah aku meninggalkan lembah darah, aku akan pergi ke kota biru kuno untuk membunuhmu dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Sufang memelihara laba-laba itu dan melihat ke tempat di mana pancang menghilang. Matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Kaburnya penguasa langit berarti Sufang telah memenangkan seratus pertempuran. Di saat yang sama, mereka juga memperoleh kemenangan telak dalam pertempuran untuk menekan kota. Meskipun Sufang dalam kondisi lemah saat ini dan memiliki rambut putih, dia tetap bersemangat. Rasa percaya diri yang kuat dan perasaan luhur untuk menyapu bersih segala rintangan secara spontan muncul di hatinya. Memenangkan seratus pertarungan berarti aku akan mendapatkan token pembantaian darah dan langsung terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Aku akan dilindungi oleh sebagian dari hukum surgawi Jiuxuan. Bahkan para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi tidak akan bisa untuk menyentuhku. Memikirkan manfaat yang akan diperolehnya, Sufang sangat senang. Suara mendesing gelombang. Cahaya berdarah turun dari langit di atas arena pembantaian darah dan menyelimuti tubuh Sufang, membersihkan tubuh Dharma jahat darahnya. Ini sudah berakhir, Sufang menang. Banyak pembudidaya di bawah tidak dapat melihat apapun dari pertempuran antara Sufang dan Dewa Surgawi pancang. Mereka tidak tahu betapa berbahaya dan intensnya hal itu. Baru setelah sum-sum Sufang dibersihkan, kerumunan orang terbangun dari mimpi mereka dan menyadari bahwa Sufang telah menang. Dia menekan seluruh kota sendirian. Jenius macam apa ini? Memenangkan seratus pertempuran hanya terjadi sekali dalam sejarah kota bintang pembantaian kedua. Selain itu, Sufang telah mengembangkan lebih banyak tanda pembantaian daripada jenius tak tertandingi sebelumnya. Ini keajaiban. Seorang kultifator alam dao sejati dari klan budak yang terlantar di surga di alam semesta tingkat rendah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Jarang melihat seorang jenius yang tak tertandingi di seluruh alam ilahi suan timur. Sufang akan mendapatkan token pembantaian darah dan langsung terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Mulai sekarang, dia akan bangkit dan bersinar terang. Di ruang arena pembantaian darah, terdengar ledakan seru dan keterkejutan. Mata semua orang terfokus pada Sufang. Ada keterkejutan, keterkejutan, dan bahkan lebih banyak rasa hormat di mata mereka. Siapa bilang para penggarap dari alam semesta tingkat rendah adalah budak-rendahan dari klan budak yang tertinggal surga dan harus diintimidasi dan dipermalukan. Huo Tianu tertawa keras dan sangat senang. Dong Xuan Yichen menghela nafas tak berdaya dan berkata, orang ini bukan manusia. Dibandingkan dengan dia, kami berdua dari pavilion surga hanyalah sampah. Untungnya, dia adalah teman kami dan bukan musuh kami. Dong Xuan Chan tampak sombong. Bukankah itu semua berkat aku? Jika saya tidak mengasihaninya ketika saya bertemu dengannya di pasar gelap dan membeli pil pembantaian darah, Anda mungkin mengalami konflik di arena pembantaian darah. Bukan saja kamu tidak akan berteman, tapi kamu bahkan mungkin sama sengsarannya dengan orang jahat Dong Xuan Jun itu. Itulah sebabnya aku bilang kamu adalah bintang keberuntunganku. Dong Xuan Yichen tersenyum dan memeluk Dong Xuan Chan dengan erat. Kota bintang pembantaian kedua, rumah tuan kota. Sufang. Dong Xuan Jun mengepalkan tangan kanannya dan tanda di tangannya langsung berubah menjadi gumpalan asap. Matanya terbakar amarah dan penghinaan. Kali ini, Sufang menginjak kepalanya dan bangkit melawan langit. Di masa depan, setiap kali seseorang menyebut Sufang, mereka akan menyebut Dong Xuan Jun dan membandingkannya dengan Sufang. Memikirkan hal ini, hati Dao Dong Xuan Jun bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Arena Pembantaian Darah. Sufang dibersihkan oleh aura pembantaian darah. Setelah dupa beberapa saat, tidak ada lagi pergerakan dari bintang berwarna merah darah di langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa token pembantaian darah belum muncul? Kejutan dan seruan di bawah arena berangsur-angsur meredah. Semua orang memandang bintang berwarna merah darah itu dengan kaget. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Alis Sufang berkerut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena Dong Xuan Chan telah berbuat curang, kehendak lembah darah pun turun. Untungnya, si Suan Dao Zu telah bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, dalam pertempuran terakhir dengan Empyrean, Sufang telah melepaskan laba-laba tersebut, jadi laba-laba itu pasti tidak bisa lepas dari keinginan lembah darah. Hanya karena takut pada si Suan Dao Zu maka ia tidak turun lagi. Oleh karena itu, 100 kemenangan Sufang pasti tidak akan diakui oleh kehendak lembah darah. Tentu saja, itu tidak akan memberinya token pembantaian darah. Weng! Ruang arena pembantaian darah mulai bergetar. Ini berarti ruangan itu akan segera ditutup. Tidak ada token pembantaian darah yang muncul. Sebelumnya, Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan melakukan kecurangan dan memberi Sufang 2 pertandingan secara gratis. Pertandingan Huo Tianu juga dihitung. Terlebih lagi, penguasa kota memberi Sufang 20 pertandingan secara gratis. Jadi, 100 kemenangan Sufang tidak diakui oleh darah kemauan fali. Penguasa kota dan Dong Xuan Jun mencoba membunuh Sufang dengan tuan, jadi mengapa lembah darah tidak datang untuk menghukum mereka? Ini tidak adil. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Akhirnya, mereka meninggalkan arena pembantaian darah melalui pintu mendalam. Hati mereka dipenuhi kebingungan. Setelah semua orang pergi, Sufang menatap bintang berwarna merah darah di langit di atas arena pembantaian darah. Matanya dipenuhi amarah dan tekat. Jadi bagaimana jika aku tidak dikenali olehmu? Aku, Sufang, juga bisa menantang surga dengan kekuatanku sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanku, jadi mengapa aku membutuhkan pengakuanmu? Dia terhuyung ke depan, hendak pergi. Tiba-tiba gelombang. Sosok ilusi Si Suan Dauzu keluar dari tubuh Sufang dan melayang di atas arena pembantaian darah. Sufang merasakan sesuatu dan bertanya dengan heran, Tuan, apa yang kamu lakukan? Hef, bagaimana murid leluhur ini bisa dianiaya sedikitpun? Penampilanmu di arena pembantaian darah bahkan diakui oleh kursi ini. Apa kehendak lembah darah itu? Beraninya ia tidak mengenali Anda? Si Suan Dauzu berkata dengan santai, aura mendominasi yang meremehkan segala sesuatu muncul secara spontan. Kemudian, Si Suan Dauzu meraih bintang berwarna merah darah di langit. Nenek moyang ini ada di sini. Keluarlah dari sini untuk leluhur ini. Berdengung. Bintang berwarna merah darah itu bergetar dan cahayanya mereduk, seolah-olah akan hancur. Suara mendesing gelombang. Cahaya merah darah memancar dari bintang berwarna merah darah dan berubah menjadi bayangan merah darah berbentuk manusia. Ia mendarat di depan Si Suan Dauzu, terhuyung, dan berlutut di udara untuk bersujud kepada Si Suan Dauzu. Angka ini adalah perwujudan dari keinginan lembah darah. Seorang roh dunia berani mempermalukan murid leluhur ini. Si Suan Dauzu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan anggun. Bayangan yang terbentuk oleh kehendak lembah darah bergetar. Orang ini melanggar aturan persidangan lembah darah. Dia seharusnya dibunuh. Penguasa kota kedua dari kota pembantaian bintang dan murid pavilion surga pertama-tama melanggar aturan lembah darah. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Apakah menurut Anda murid leluhur ini mudah ditindas? Si Suan Dauzu mendengus. Nada suaranya sombong dan mendominasi, tapi tidak ada yang bisa mendurhakainya. Kehendak lembah darah bergetar dan hampir runtuh. Dia buru-buru berkata, Tuanku, leluhur ini tidak pernah berpihak pada murid-muridku, tetapi tidak ada yang bisa menindas murid-muridku. Apa yang pantas diterima Su Fang, dia tidak akan ditinggalkan. Apa yang tidak pantas dia dapatkan, leluhur ini tidak akan mengambil lebih banyak untuknya. Tapi, Tuanku, aturan lembah darah. Apakah kamu berani melanggar kemauan leluhur ini? Atau menurutmu nenek moyang ini tidak berani membunuhmu? Huh, bahkan jika nenek moyang ini menghapus seluruh lembah darah, Bajingan Tua Dongsuan Dauzu itu tidak akan berani mengatakan tidak kepada nenek moyang ini, apalagi Anda, seorang roh dunia belaka. Omong kosong apa aturan lembah darah. Nenek moyang ini secara pribadi berpartisipasi dalam penciptaan hukum surgawi Jiuksuan. Bukankah peraturan tersebut lebih hebat dari peraturan lembah darah? Baik, Tuanku. Kehendak lembah darah ditekan sampai pada titik kehancuran. Beraninya ia tidak taat. Bayangan itu mengulurkan tangan dan meraih. Gumpalan aura berdarah dengan cepat berkumpul di tangannya dan akhirnya mengembun menjadi tanda berwarna darah. Pengalaman Sufang telah memenangkan seratus pertempuran. Dia dianugerahi token pembunuh darah. Bayangan itu memberikan token itu kepada Sufang. Sufang meraihnya dan merasakannya. Dia melihat bahwa itu ditutupi dengan pola darah yang terjalin membentuk batas yang kuat. Isinya adalah kekuatan tertinggi dari kehendak lembah darah. Dengan token pembunuh darah ini, itu setara dengan memiliki bagian dari kekuatan lembah darah. Pada saat yang sama, hal itu akan memicu hukum surgawi Jiuk Suan dan langsung masuk ke dalam daftar Suan Surgawi. Enyah. Si Suan Dao Zu melambaikan lengan panjangnya. Bayangan kehendak lembah darah tersapu dan menghilang ke dalam formasi berwarna darah. 2749. Dia akhirnya mendapatkan token pembunuh darah. Sufang menyerap token pembunuh darah ke dalam istana Jiuk Suan Dao dan sangat bahagia. Memiliki tuan yang kuat adalah hal yang berbeda. Bahkan kehendak lembah darah pun harus tunduk kepadanya. Di hadapan kekuatan besar, peraturan apapun hanyalah selembar kertas. Aturan dan hukum itu hanya dapat menahan mereka yang lemah. Sufang sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum rimba. Sufang terkejut dengan kekuatan dominan Dao leluhur Si Suan, tetapi pada saat yang sama, dia juga terpesona. Tidak ada aturan yang bisa mengekang yang kuat. Di hadapan keinginan yang kuat, bahkan aturan pun harus mengalah. Akan ada suatu hari di mana aku juga bisa menjadi master yang kuat seperti tuanku. Mata Sufang membara. Suara mendesing gelombang. Dari bintang berwarna merah darah di atas platform pembunuhan darah, gelombang aura darah jahat lainnya turun dan menyelimuti Sufang. Gelombang aura darah jahat ini lebih murni dan lebih maju daripada aura darah jahat sebelumnya. Itu mendesis dan meresap ke dalam pelindung darah Sufang. Dalam rangkaian pertempuran sebelumnya, kembaran iblis darah Sufang telah terluka parah dan dipenuhi retakan dan pecahan. Setelah menyerap gelombang aura darah jahat ini, pelindung darah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dan retakan serta lubang di atasnya mulai pulih. Tidak hanya itu. Sekarang ada 74 tanda pembunuh pada pola killing star. Karena dopelganger iblis darah itu terluka parah, bekas pembunuhannya redup dan bahkan ada yang patah. Setelah menyerap sejumlah besar aura darah jahat murni, 74 tanda pembunuh dengan cepat menjadi penuh dan berisi aura pembunuhan yang agung. Siapa-siapa-siapa? Ketika pelindung darah dan tanda pembunuh pulih, aura darah jahat dari bintang merah darah terus diserap oleh dopelganger iblis darah. Ketika penyerapan mencapai batasnya, pola star of slaughter bergetar, dan tanda garis miring baru muncul di permukaannya. Apalagi bukan hanya satu, atau dua, tapi tujuh. Saat ini, ada 81 tanda pembunuh di pelindung darah Sufang. Apakah ini hadiah karena mendapatkan token pembunuh darah, atau apakah kehendak lembah darah sengaja memberiku manfaat tambahan untuk menghalangi tuanku? Sufang tidak mengerti. Dia tidak perlu mencari tahu alasannya. Dia diam-diam akan menghasilkan banyak uang. Semakin banyak tanda pembantaian yang dimilikinya, semakin kuat tubuh Dharma kemarahan darah. Sufang saat ini memiliki 81 tanda pembantaian. Sufang memperkirakan bahwa ini sudah merupakan batas yang bisa dicapai oleh Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 1. Dengan tubuh Dharma jahat darah yang begitu kuat, tidak ada yang bisa menghentikan Sufang di kota pembunuh pertama. Selain itu, dia juga memiliki token pembunuh darah, yang memungkinkannya mengendalikan sejumlah kehendak lembah darah. Transformasi Blood Armor belum berakhir. Bagian dari Blood Armor yang berada tepat di sebelah pola Killing Star dibuat dan diperluas untuk sementara waktu. Ledakan, pola Killing Star lainnya muncul dan memadat dengan cepat. Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2 Setelah memenangkan 100 pertempuran, Sufang akhirnya dipromosikan menjadi Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 2 yang sebenarnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, aura berdarah berhenti, dan semuanya kembali normal. Pada saat ini, keinginan di benak Sufang berubah menjadi suara yang bermartabat dan dingin. Pengalaman, kamu telah dipromosikan menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2. Kamu bisa langsung memasuki Kota Pembunuh Ketiga. Karena Anda memiliki token pembunuh darah, Anda juga dapat memilih untuk tinggal di Kota Pembunuh Kedua. Anda dapat memutuskan sendiri. Saya akan tinggal di Kota Pembunuh Kedua untuk saat ini. Sufang membuat keputusannya tanpa ragu-ragu. Tujuannya memasuki lembah darah adalah untuk menghindari diburu oleh para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi. Sekarang setelah dia mendapatkan token pembunuh darah, dia pasti telah memicu hukum surgawi Jiuksuan. Dia langsung terdaftar di daftar mendalam surgawi dan dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi tidak bisa berbuat apapun padanya. Dia telah lama mencapai batas menjadi Daolord. Dia harus meninggalkan lembah darah sesegera mungkin dan menerobos dunia luar. Tentu saja, dia tidak akan terus tinggal di lembah darah. Namun, dia pasti akan kembali ke lembah darah di masa depan untuk meningkatkan kekuatan tubuh Dharma kemarahan darahnya dan mendapatkan gelar Jenderal Pembantaian Ilahi tingkat tinggi, atau bahkan gelar penguasa Pembantaian Ilahi. Su Fang berjalan menyusuri arena Pembantaian Darah dan melewati gerbang mendalam, meninggalkan ruang di mana arena Pembantaian Darah berada. Rumah Tuan Kota Dong Suan Jun sedang duduk bersila dengan mata terpejam, memberi nutrisi pada Daolordnya yang hampir hancur. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melewati formasi dan muncul di depan Dong Suan Jun, berubah menjadi sosok penguasa kota. Dong Suan Jun mengangkat alisnya dan tata pantajam muncul di matanya. Meskipun penguasa kota dapat mengirimkan pemikirannya ke tempat manapun di kota pembunuh kedua, ini adalah istana tempat tinggal Dong Suan Jun. Di masa lalu, penguasa kota tidak akan pernah berani menyampaikan pemikirannya ke sini. Sekarang dia tiba-tiba muncul, Dong Suan Jun merasa diremehkan. Kalah dari Sufang di arena pembantaian darah membuatnya sangat sensitif. Namun, Dong Suan Jun segera menyadari bahwa dia telah salah memahami penguasa kota. Tuan Muda Dong Suan Jun, kabar baik, kabar baik. Hantu yang terbentuk oleh pemikiran penguasa kota tampak sangat bersemangat. Dong Suan Jun berkata dengan dingin, ada apa? Apakah Heaven Pavilion mengirimkan berita bahwa mereka tidak akan melanjutkan masalahmu menghancurkan tiga pengawal ilahi kemarahan darah? Kata-kata Dong Suan Jun membuat Tuan Kota merasa sakit hati, dan dia segera menjadi putus asa. Penghancuran tiga pengawal kemarahan darah sudah cukup bagi pavilion surga untuk membunuh penguasa kota dan bahkan memusnahkan keluarganya. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah? Ini bukan berita dari Heaven Pavilion, tapi sesuatu terjadi di Bloodslauter Arena. Sesuatu telah terjadi. Sufang cukup beruntung untuk memenangkan seratus pertempuran, tetapi dia tidak dikenali oleh kehendak lembah darah dan tidak diberi token pembantaian darah. Tanpa token pembantaian darah, hukum Jiu Suan tidak akan terpicu dan dia tidak akan terpicu. Bisa masuk ke daftar Tian Suan. Mata Dong Suan Jun berbinar, apakah ada hal seperti itu? Penguasa kota berkata dengan bangga, Huh, jika Sufang tidak curang, bagaimana dia bisa memenangkan seratus pertarungan? Kehendak lembah darah tidak mudah ditipu. Dia beruntung dia tidak terbunuh oleh kehendak lembah darah. Bagaimana dia bisa mendapatkan token pembantaian darah? Dong Suan Jun bertanya, di mana dia sekarang? Penguasa kota berspekulasi, karena seratus kemenangan Sufang tidak diakui oleh kehendak lembah darah, dia secara alami tidak dapat dipromosikan. Dia mungkin kembali ke sarang lamanya di luar kota pembunuh kedua. Setelah merenung sejenak, Dong Suan Jun berkata dengan dingin, bunuh dia bagaimanapun caranya. Bahkan tanpa perintah Tuan Muda Dong Suan Jun, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan kota pembunuh kedua hidup-hidup. Jika saya mengalami kesulitan, bagaimana saya bisa membiarkan dia bersenang-senang? Formasi di luar sarang Sufang sangat luar biasa. Anda mungkin tidak bisa membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Untuk menghadapi Sufang, saya secara khusus mengatur agar Grandmaster Formasi memasuki lembah darah. Dia saat ini berada di Istana Tuan Kota. Grandmaster Formasi itu berasal dari Sekte Misteri Ganjil dan merupakan tetua hebat dari Sekte Misteri Ganjil. Meskipun dia bukan yang terbaik di domain ilahi Suan Timur, dia tetap salah satu yang terbaik. Itu bagus. Jika masalah ini diselesaikan, saya dapat memohon kepada paviliun surgawi atas nama Anda. Pada saat itu, saya mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Penguasa kota sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Dong Suan Jun sebelum sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan dalam seberkas cahaya ilahi. Sufang, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu sekarang. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaanku dan menyembuhkan hati daoku. Niat membunuh Dong Suan Jun begitu kuat sehingga seluruh istana tampak membeku. Di suatu tempat di kehampaan wilayah Tandus yang tertinggal surga. Sufang telah memasuki ruang waktu lembah darah dari sini. Pada saat ini, Nenek Al Gojo sedang duduk bersila di kehampaan seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Pakar dari kamar dagang juga menjaga kekosongan, menunggu Sufang muncul. Selain keduanya, ada juga kapal harta karun megah yang mengapum di kehampaan. Kil 11. Seorang pria parubaya duduk bersila di haluan kapal. Dia mengenakan mahkota emas dan jubah emas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan dan dominasi tertinggi. Dia adalah ahli tak tertandingi yang melampaui Daolort. Ratusan penggarap berlutut di geladak di belakangnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berlutut, tapi mereka semua gemetar dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang ini adalah pemimpin dari sekte Daoles, kekuatan nomor satu di wilayah Tandus yang tertinggal surga. Dia adalah seorang ahli tiada taraf yang mendominasi suatu wilayah. Alasan munculnya peluang sebesar itu di sini adalah karena Sufang. Di lembah darah, Tuan Muda Daoles telah meninggal. Pemimpin sekte Daoles sangat marah. Setelah diselidiki, akhirnya dia mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Sufang. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin bawahannya untuk menjaga tempat ini. Begitu Sufang meninggalkan lembah darah, apa yang menantinya adalah penindasan tanpa ampun terhadap para ahli tak tertandingi dari tiga kekuatan. Kota Pembunuh Bintang Ketiga Berbeda dengan Kota Pembunuh Bintang Kedua, Kota Pembunuh Bintang Ketiga tampak seperti kota kecil dari luar, tetapi di dalamnya terdapat dunia yang berbeda. Ruang di dalamnya sangat luas, dengan pegunungan dan hutan di mana-mana. Di Kota Pembunuh Bintang Ketiga, tidak ada arena pembantaian darah. Seluruh Kota Pembunuh Bintang adalah arena pembantaian darah yang luas. Tidak ada penantang di sini. Semua pembudidaya dan monster darah di seluruh ruangan adalah target pelatihan. Setelah memasuki Kota Pembunuh Bintang Ketiga, hanya dengan terus membunuh para penggarap dan monster darah serta mengumpulkan poin, seseorang dapat dipromosikan menjadi Jenderal Pembunuh Bintang Tiga yang sebenarnya. Di puncak gunung, seorang pemuda duduk bersila di atas batu. Itu adalah Ling Xingchen. Berdengung. Keributan datang dari tubuh Ling Xingchen. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jimat rune. Sebuah suara datang dari jimat rune. Saudara senior Ling Xingchen, meskipun Su Fang memenangkan 100 pertarungan di arena pembantaian darah di Kota Pembunuh Bintang Kedua, dia tidak mendapatkan token pembantaian darah. Oleh karena itu, dia akan segera memasuki Kota Pembunuh Bintang Ketiga. Apa? Murid Ling Xingchen menyusut. Ini adalah kehendak surga. Hahaha. Su Fang, selama kamu memasuki Kota Pembunuh Bintang Ketiga, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Enam tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim ditakdirkan menjadi milikku. Hahaha. Ling Xingchen tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar kemana-mana. Di luar Kota Pembunuh Bintang Kedua, di lembah yang ditutupi oleh lapisan formasi susunan, gerbang mistik tiba-tiba bersinar dengan kekuatan ruang. Sesosok muncul. Astaga. Qin Heng dan Wu Meng melewati formasi susunan dan berlutut dengan hormat kepada Su Fang. Segera setelah itu, Huang Jiangpeng dan selusin bawahan lainnya keluar dari gua dan berlutut di hadapan Su Fang. Mereka berteriak, Selamat datang kembali, guru. Guru Perkasa. Apa yang terjadi di arena pembantaian darah telah menyebar ke dunia luar? Tentu saja, mereka mengetahui segalanya dengan jelas. Kekuatan Su Fang yang kuat dan berbagai kemampuan luar biasa telah benar-benar mengejutkan dan membuat kagum para bawahan ini. Saat ini, mereka dengan tulus tunduk kepada Su Fang. Mereka telah menyadari bahwa tuan mereka adalah seorang jenius legendaris yang tiada taranya yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia seperti matahari yang terik di langit, bersinar terang. 2749. Begitu dia memasuki gua, Su Fang mulai membuat formasi krono. Begitu dia memasuki formasi, Su Fang duduk bersila dan mulai melahap ramuan pemuli kehidupan, benda spiritual, dan esensi darah para ahli. Tubuh Su Fang yang dharma miliknya juga terus-menerus memancarkan kehidupan yang ki untuk mempercepat konsumsi kekuatan hidup tubuh fisiknya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan kali ini telah menghabiskan umur yang sangat panjang. Meskipun Su Fang memiliki segala macam metode pemulihan yang luar biasa, masih membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan yang besar, kerugian tersebut cukup sepadan. Saat pulih, Su Fang menyampaikan pikirannya kepada si Suan Dao Zu, Guru, saya ingin bertanya tentang hukum surgawi Jiuksuan dan peringkat mendalam surgawi. Hukum surgawi Jiuksuan dan peringkat mendalam surgawi tidak dapat diakses oleh praktisi biasa. Sekarang Su Fang hanya bisa bertanya pada Dao Zu. Di seluruh alam ilahi Jiuksuan, tidak ada yang tidak diketahui Dao Zu. Dao Zu dengan cepat menjawab, hukum surgawi Jiuksuan adalah aturan yang diciptakan oleh sembilan alam ilahi dan tahap takdir untuk melindungi kelangsungan hidup umat manusia dan menjaga umat manusia saling membunuh. Hukum surgawi Jiuksuan mencakup seluruh alam mistik di alam ilahi Jiuksuan. Seperti Dao Surgawi, ini adalah aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua praktisi manusia. Tidak ada yang bisa menentangnya. Bahkan aku tidak bisa mengesampingkan hukum surgawi Jiuksuan. Jadi begitu. Untuk melindungi para jenius umat manusia dan mencegah mereka dibunuh oleh umat manusia sebelum mereka dewasa, hukum surgawi Jiuksuan memiliki aturan untuk melindungi para jenius ini. Anda hanya perlu mengetahuinya sekarang. Sekarang saya memiliki token pembunuh darah, apakah saya dapat mengaktifkan hukum surgawi Jiuksuan dan masuk ke peringkat mendalam surgawi? Tentu saja. Namun, Anda harus menunggu sampai meninggalkan lembah darah sebelum Anda dapat merasakan kekuatan pelindung misterius. Jangan terlalu berharap. Bahkan jika Anda memasuki peringkat mendalam surgawi, jangan berpikir bahwa Anda bisa tenang. Mengapa? Melalui pelatihanmu di lembah darah, kamu telah menyentuh hukum surgawi Jiuksuan dan memasuki peringkat mendalam surgawi. Ini sudah pasti. Namun, rangkingnya pasti tidak akan terlalu tinggi, dan perlindungan surga juga akan sangat terbatas. Saya ingin tahu bagaimana peringkat-peringkat mendalam surgawi. Peringkat mendalam surgawi dibagi menjadi langit, bumi, mendalam, dan kuning. Paling-paling, Anda berada di peringkat kuning mendalam surgawi terendah, dan peringkat Anda juga sangat rendah. Berdasarkan peringkatmu saat ini di peringkat mendalam surgawi, menurut aturan hukum surgawi Jiuksuan, para ahli yang telah melampaui level daulor tidak diperbolehkan mengambil tindakan melawanmu. Jika tidak, mereka akan ditindas oleh aturan hukum surgawi Jiuksuan. Ada pun perlakuan khusus lainnya, tidak ada. Bagaimana jika para ahli yang telah melampaui alam daulor itu menyerangku dengan paksa? Huff, apakah menurutmu hukum Jiuksuan hanya untuk pertunjukan? Hukum surgawi Jiuksuan adalah aturan tertinggi yang dipatuhi oleh semua manusia. Itu setara dengan hukum surgawi tertinggi dan mencakup seluruh alam ilahi Jiuksuan. Jika ada yang berani melanggarnya, mereka akan dilenyapkan tanpa ampun. Tentu saja, jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi ahli yang telah melampaui level daulor dan menyinggung martabat para ahli, Anda tidak akan terkekang oleh aturan ini. Sufang berkata dengan bangga, dengan kekuatanku saat ini, asalkan bukan ahli tak tertandingi yang telah melampaui level daulor, siapa yang bisa mengancamku? Mungkin bukan itu masalahnya. Berapa banyak orang jenius yang ada di alam ilahi Jiuksuan? Banyak orang jenius yang dengan sengaja menekan kemajuan kultifasi mereka saat pertama kali melangkah ke jalur kultifasi untuk menstabilkan fondasi mereka. Kekuatan sejati mereka jauh melebihi level daulor, dan mereka masih bisa mengancam nyawamu. Selama kamu meninggalkan dunia mistik dan memasuki kedalaman kekacauan di mana hukum surgawi Jiuksuan tidak mampu menutupinya, maka hukum surgawi tidak akan mampu melindungimu. Ada juga banyak ahli dari ras lain, dan mereka yang sedikit lebih kuat bisa membunuhmu. Sufang, kamu harus ingat bahwa tidak pernah ada perjalanan yang mulus di jalur kultifasi. Bahkan jika kamu memiliki keberuntungan karma yang tertinggi, kamu juga akan menghadapi kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi duri. Mati sebelum waktunya. Saya memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekurangan orang jenius yang lebih berbakat dari Anda. Namun, ada juga banyak yang tidak bisa menjadi dewasa dan gagal dalam perjalanannya. Saya tidak ingin Anda menjadi salah satu dari mereka. Nada bicara si Suanda Uzu menjadi serius saat dia dengan tegas menegur Sufang. Saya mengerti. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Sufang gemetar, dan gelombang rasa dingin merembes keluar dari lubuk hatinya. Kali ini, dia berhasil melewati kota pembunuh bintang kedua, dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mulai meremehkan para jenius Jiuksuan. Itu semua berkat pengingat Si Suanda Uzu. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Si Suanda Uzu. Sufang menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk pemulihan. Siapa yang tahu gelombang. Hanya sepuluh hari telah berlalu dalam formasi waktu ketika suara panik Kin Hang datang dari luar gua. Tuan, ada serangan musuh. Kediaman Tuan Kota Dalam batas kota pembunuh bintang kedua, hanya kediaman Tuan Kota yang berani menyerang lembah tempat Sufang berada. Kill 11. Dan tidak ada orang lain selain kediaman Tuan Kota yang bisa membuat Kin Hang begitu panik. Tuan itu bijaksana. Ini adalah kediaman Tuan Kota. Kerabat Tuan Kota telah memimpin lebih dari 500 ahli dan ribuan penggarap berpengalaman untuk mengelilingi lembah. Aku tahu, tidak perlu memperhatikan mereka. Sufang menjawab dengan enteng. Kin Hang sangat terkejut, tapi dia tidak berani bertanya. Namun, nada suara Sufang yang tenang dan percaya diri membuat Kin Hang merasa lebih nyaman. Di luar lembah. Banyak pembudidaya mengepung lembah dan di udara. Selain para ahli yang bekerja di kediaman Tuan Kota, ada juga kultifator berpengalaman yang datang karena besarnya hadiah yang ditawarkan oleh kediaman Tuan Kota. Penguasa kota berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, dan tatapan tajamnya menyapu formasi luas di lembah dan kemudian alisnya langsung menyatu. Setelah itu, dia bertanya kepada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning tanah di sisinya. Tuan Zuo, formasi yang diciptakan oleh Sufang benar-benar mengejutkan. Bahkan wakil Tuan Kota Kin Hang di bawah komandoku dan ahli alam Daolord dari sekte matahari tak berujum dan tiga sekte misterius tertinggi dibunuh oleh Sufang melalui formasi tersebut. Bolehkah saya mengetahui apakah Master Zuo yakin dengan kemampuannya untuk menembus formasi ini? Dao formasi tidak bergantung pada angka untuk meraih kemenangan. Pria parubaya berjubah kuning itu mendengus dengan nada menghina ke arah formasi di lembah. Orang ini memiliki beberapa halai janggut, sosoknya kurus dan pendek, dan dia tampak sedikit celaka dan berpenampilan biasa. Tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi dan hanya berada di tingkat menengah Daolord. Namun, penguasa kota sangat menghormati orang ini, dan jelas sekali bahwa identitas orang ini luar biasa. Penguasa kota mengelus jenggotnya dan mengangguk. Formasi yang sulit ditembus oleh kultifator biasa tentu saja tidak layak disebutkan kepada Master Formasi seperti Master Zuo dari Sekte Mistik. Selama Master Zuo mampu menerobos formasi di lembah, Sufang, yang saat ini dalam kondisi terluka parah dan kehilangan perlindungan formasi, hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya ditangkap. Guru Zuo berkata dengan bangga, Dao Formasi sangatlah luas dan tak terbatas, namun tetap sama. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi saya dalam Dao Formasi, di domain ilahi mendalam timur, hanya Master Formasi yang dapat melampaui saya. Penguasa kota langsung sangat gembira. Tuan Zuo kemudian meyakinkan penguasa kota. Formasi dibagi menjadi total sembilan tingkat, dan sebagian besar formasi di lembah adalah formasi tingkat satu yang paling rendah. Namun, saya adalah Master Formasi Tingkat Tiga. Kemudian, dia berkata dengan bangga dan percaya diri, Lagi pula, saya memiliki suan bau yang khusus digunakan untuk menerobos formasi. Bahkan jika saya menghadapi formasi level empat, saya masih bisa menghancurkannya sekaligus. Jangan khawatir, Tuan Kota, serahkan formasi di bawah ini kepada saya. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, saya pasti akan menerobos semuanya. Penguasa kota sangat diyakinkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Zuo. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menjanjikanmu hadiah yang bagus. Master Zuo terbang melintasi langit menuju formasi di atas lembah dan membuat serangkaian segel tangan yang jatuh ke dalam formasi. Sesaat kemudian, serangkaian ledakan datang dari formasi tersebut, dan salah satu formasi tersebut hancur dengan ledakan yang keras. Tuan Zuo perkasa. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Formasi itu membuat kami pusing, tapi Master Zuo bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari seorang Master Formasi. Su Fang seperti kura-kura di dalam toples sekarang. Sekalipun dia punya sayap, dia tidak bisa melarikan diri. Banyak kultifator bersorak keras, dan memuji Guru Zuo tanpa menahan diri. Tuan Zuo memperlihatkan ekspresi bangga dan mulai merasa sedikit sombong. Kemudian, cahaya ilahi muncul di matanya dan jatuh ke formasi. Setelah berpikir sejenak, dia membuat serangkaian segel tangan yang mempesona. Boom-boom-boom. Lapisan demi lapisan formasi hancur dengan suara keras. Seratus mil jauhnya dari lembah. Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan berdiri di udara, menyaksikan adegan ini dengan saksama. Melihat Tuan Zuo menghancurkan formasi dengan kecepatan yang mencengangkan, keduanya mulai mengkhawatirkan Su Fang. Dong Xuan Chan bertanya dengan cemas, kakak senior Yi Chen, apa yang harus kita lakukan? Saudara Su Fang terluka parah di arena pembantaian darah, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika semua formasi dipatahkan oleh master formasi sekte mistik, bukankah dia akan berada dalam bahaya? Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika tidak berhasil, kita harus mengambil tindakan. Kehendak lembah darah terlalu tidak adil. Saudara Su Fang telah memenangkan seratus pertempuran. Mengapa dia tidak memberinya token pembantaian darah? Kalau tidak, mengapa penguasa kota berani menyerang saudara Su Fang? Ke arah lain. Dalam kehampaan lebih dari seribu mil jauhnya dari lembah, Huo Tianu dan selusin pembudidaya juga memperhatikan pergerakan di lembah. Setelah meninggalkan ruang arena pembantaian darah, Huo Tianu khawatir penguasa kota akan membalas dendam, jadi dia segera meninggalkan kota dan datang ke hutan belantara di luar. Para penggarap di sekitarnya semuanya berasal dari alam semesta tingkat rendah, atau keturunan dari para penggarap alam semesta tingkat rendah dari daerah sunyi yang terlantar di surga. Mereka adalah ras budak yang tertinggal di surga di wilayah Dewa Jiuksuan. Bakat budidaya ras budak yang terlantar di surga jauh lebih rendah daripada para penggarap domain Dewa Jiuksuan. Restasi seumur hidup mereka terbatas, yang menjadi sumber diskriminasi dan penindasan. Para pembudidaya ini dapat memasuki kota kedua lembah darah, kota pembantaian bintang. Tentu saja, mereka adalah ras budak tertinggal surga yang paling menonjol di wilayah ilahi mendalam timur. Melihat Sufang dalam bahaya, Huo Tianu dan yang lainnya khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Huo Tianu berkata dengan tegas, bakat Sufang luar biasa, dan dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Selama dia bisa tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik, dia pasti akan menjadi pemimpin para penggarap alam semesta tingkat rendah seperti kita. Harapan dari apa yang disebut ras budak yang tertinggal surga di masa depan terletak pada dia. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan penguasa kota berhasil. Meskipun ras budak yang tertinggal di surga berasal dari kalangan rendahan, kami tidak takut mati. Kemungkinan terburuknya, kami akan bertarung sampai mati dengan istana tuan kota dan mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan Sufang dan mengirimnya keluar dari lembah darah. Tidak mudah bagi seorang jenius yang tiada tarahnya untuk muncul. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka membunuhnya? Demi keturunan kita dan harga diri kita, kita harus menyelamatkan Sufang meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa kita. 2750 Gemuruh Kecepatan guru Zuo sangat cepat. Dia dengan cepat membersihkan semua formasi di luar lembah. Tuan Zuo perkasa. Tuan Zuo tidak terkalahkan. Sanjungan orang banyak membuat guru Zuo semakin bangga. Namun, saat Master Zuo memasuki wilayah bagian dalam lembah, kecepatan pemecahan formasi secara bertahap melambat seiring dengan pecahnya lapisan formasi. Formasi di sini bukan lagi formasi tingkat 1 tingkat terendah. Itu adalah formasi tingkat 2. Master Zuo adalah master formasi tingkat 3. Secara logika, formasi tingkat 2 seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Namun, semua master formasi memiliki kekuatannya masing-masing. Beberapa ahli dalam formasi ilusi. Ada yang pandai dalam formasi pertahanan, formasi serangan, dan formasi perangkap. Ada juga beberapa master formasi yang berspesialisasi dalam beberapa formasi kuno yang sangat langka. Kiel 11 Formasi tingkat 2 yang dibuat Su Fang di lembah tidak hanya banyak, tetapi juga bertumpuk satu sama lain. Ada juga berbagai macam formasi. Beberapa di antaranya sangat langka sehingga bahkan master Zuo, master formasi kelas 3, harus berpikir keras dan menyimpulkan dalam waktu lama. Setelah berkali-kali mencoba, dia hanya bisa mematahkannya. Formasi yang begitu banyak tidak dapat dibuat oleh master formasi yang hanya mempelajari formasi setengah jalan. Su Fang itu, bisakah dia menjadi master formasi dari wilayah ilahi mendalam utara? Kesombongan di wajah Tuan Zuo telah lenyap. Butir-butir keringat mulai terlihat di keningnya. Melihat ini, penguasa kota bertanya dengan cemas, Tuan Zuo, apakah Anda dalam masalah? Bukankah akan memalukan bagi seorang master formasi jika dia dibingungkan oleh formasi yang diciptakan oleh seorang kultifator dao sejati? Master Zuo mendapatkan kembali sikap arogannya dan berkata dengan nada mendominasi, Itu hanyalah formasi tingkat dua. Bagaimana bisa itu menjadi masalah bagiku? Aku hanya sedikit lelah. Saya akan istirahat sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menghapus semua formasi. Penguasa kota berkata, Saya mengerti. Tuan Zuo, mohon istirahat sejenak. Anda tidak perlu terburu-buru selama satu atau dua tahun. Menghancurkan formasi paling banyak menghabiskan roh primordial. Meskipun roh primordial guru formasi jauh lebih kuat daripada roh kultifator biasa, roh primordial guru Zuo secara alami abis setelah menghancurkan begitu banyak formasi. Huff, tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan menghancurkan semua formasi sekaligus. Tuan Zuo tersenyum bangga. Ia segera duduk bersila di udara di atas lembah, menelan pil, dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Suara mendesing. Sesosok muncul dari formasi di lembah. Itu adalah roh primordial Sufang. Tatapan Sufang yang menghina menyapu guru Zuo, penguasa kota, dan banyak kultifator. Dia tertawa dingin. Apakah itu darmakaya Sufang? Berengsek. Berapa banyak darmakaya yang dia miliki? Tuan Kota dapat melihat kehebatan roh primordial darmakaya Sufang. Selain tubuh fisik, kultifator biasa hanya dapat mengembangkan satu jenis tubuh dharma. Mengolah darmakaya tidak hanya dibatasi oleh bakat dan metode budidaya seseorang, tetapi juga besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan darmakaya membatasi jumlah darmakaya. Hanya seorang jenius tak tertandingi dari pavilion surgawi mendalam timur seperti Dong Xuan Jun yang memiliki bakat alami dan sumber daya untuk mengolah enam avatar sebelum melangkah ke alam Daolor. Sufang, seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah, sebenarnya telah menampilkan begitu banyak darmakaya. Apalagi setiap darmakaya luar biasa. Bagaimana mungkin penguasa kota tidak terkejut? Sufang memandang Tuan Kota dan mencipir. Awalnya aku bermaksud menyelamatkan nyawamu, tapi kamu dengan ceroboh menyerahkan dirimu kepadaku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Tuan Kota berteriak dengan aura pembunuh. Kamu akan menjadi tawananku. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kamu ingin menekan Sufang hanya dengan orang sepertimu. Sufang mencibir lagi. Lalu dia memandang Tuan Zuo. Level formasimu tidak buruk. Jika kamu tunduk padaku, Sufang, aku akan membiarkan level formasimu naik ke level lain. Tuan Zuo menjadi marah. Aku adalah Grandmaster Formasi dari Sekte Mystic. Klan budak yang terlantar di surga ingin aku tunduk. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah aku menghancurkan semua formasi kamu. Kamu bisa menghancurkan formasiku. Jiwa baru lahir Sufang, Dharma Kaya, terkekeh. Dia mengulurkan tangan dan mengambil beberapa batu ilahi. Dia menggulungnya ke dalam kehampaan dan mengaturnya dalam pola yang aneh. Kemudian, jiwa Dharma Kaya yang baru lahir Sufang melepaskan jiwa Dharma Kaya yang baru lahir dan menyelimuti batu ilahi. Ziz ziz ziz. Batu ilahi segera meledak dengan energi. Mereka terjalin dan dengan cepat membentuk formasi. Kemudian, jiwa baru lahir Dharma Kaya Sufang terus menciptakan lebih dari 100 formasi dalam satu tarikan nafas. Mereka menutupi area yang baru saja dihancurkan oleh Master Zuo. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menghancurkan formasi lebih cepat atau saya dapat membuatnya lebih cepat. Jiwa baru lahir Dharma Kaya Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kemudian, ia tersapu oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut dan mundur ke dalam formasi yang luas. Tuan Zuo terkejut. Dia sangat ahli dalam formasi dan kecepatan dia mengaturnya sangat cepat. Seolah-olah itu ada di ujung jarinya. Orang ini juga pasti seorang Grandmaster Formasi. Selain itu, dia harus menjadi Grandmaster Formasi dari alam ilahi mendalam utara. Ekspresi Tuan Kota juga berubah menjadi serius. Dia bertanya, bisakah Anda melakukannya, Tuan Zuo? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Tuan Zuo tampak tidak senang. Lalu, dia berkata dengan bangga, kapan aku bilang aku tidak bisa melakukannya. Tentu saja saya bisa melakukannya. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kehilangan muka. Master Zuo mengabaikan kelelahan jiwa Dharma Kaya yang baru lahir dan mencoba menghancurkan formasi lagi. Namun, setiap kali Master Zuo memecahkan formasi, jiwa Dharma Kaya yang baru lahir Su Fang akan segera membuat formasi baru. Terlebih lagi, kecepatan dia menciptakan formasi jauh lebih cepat daripada Master Zuo. Semakin banyak ringat bercucuran di dahi Guru Zuo, wajahnya semakin pucat. Dia tidak lagi memiliki peran sebagai Grandmaster. Para penggarap di luar lembah juga menyadari bahwa Tuan Zuo benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Tidak ada lagi kata-kata sanjungan atau pujian. Sebaliknya, hinaan dan cemohan mulai terdengar dari kerumunan kultifator. Beraninya kamu mengejekku. Tuan Zuo tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Dia menjadi marah karena malu dan mengeluarkan kartu asnya. Tuan Zuo menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba memisahkannya. Suang Duang hitam keluar dari sela-sela telapak tangannya. Itu adalah tanduk hitam. Tidak ada yang tahu tanduk binatang aneh itu terbuat dari apa. Ada lingkaran berwarna merah darah di atasnya dan memancarkan aura jahat. Tuan Zuo mengeluarkan Suang Duang. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Jelas sekali dia harus membayar mahal untuk mengaktifkan Suang Duang ini. Suang Duang tertinggi dari Guru Zuo pasti akan mampu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Penguasa kota dapat merasakan kehebatan Suang Duang ini dan memujinya dengan keras di udara. Semangat Guru Zuo terangkat. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan setegup darah. Kemudian, dia melepaskan sebuah pemikiran ke dalam tanduk hitam. Merayu, merayu, merayu. Tanduk hitam itu berputar dengan cepat dan mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan. Itu membuat jiwa semua penggarap gemetar. Mereka merasa bahwa tanduk hitam telah melubangi kemauan dan jiwa asal mereka. Suara mendesing. Suang Duang bertanduk hitam melesat. Kemanapun ia pergi, kekuatan yang dapat mendistorsi dan menghancurkan segalanya menembus lapisan demi lapisan formasi. Kemudian, ia mulai pecah. Gemuruh. Formasi luas di lembah semuanya hancur, memperlihatkan seluruh lembah. Dia memiliki formasi Suang Duang yang sangat kuat. Mengesankan, master formasi yang diundang oleh penguasa kota memang sesuatu. Doppelganger jiwa baru lahir Sufang juga terkejut. Dia melirik Suang Duang hitam dan kemudian menghilang ke dalam dua tempat tinggal di lembah dalam sekejap. Suara mendesing. Suang Duang hitam yang diubah dari Suang Duang bertanduk hitam ditangkap di tangan guru Zuo dan tersedot ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Wajah Tuan Zuo pucat, tanpa bekas darah. Tubuhnya gemetar dan dia tampak seperti akan pingsan. Jelas sekali bahwa dia telah membayar mahal untuk mengaktifkan Suang Duang ini. Penguasa kota terkejut dan gembira. Dia berteriak keras, Master Zuo memang master formasi kelas satu di wilayah ilahi Suantimur. Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi grand master formasi. Para penggarap di sekitar Tuan Kota dan para penggarap di sekitarnya juga penuh dengan pujian. Mereka memandang guru Zuo dengan mata penuh hormat. Tuan Zuo memaksa dirinya untuk tetap berada di udara. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh kebanggaan dan kepuasan. Astaga, astaga. Penguasa kota memimpin lebih dari seribu petani ke lembah dan mengepung dua tempat tinggal Sufang. Penguasa kota berteriak dengan dominan, Sufang, kamu sekarang adalah kura-kura di dalam toples. Mengapa kamu tidak keluar dan menyerah? Suara mendesing. Dua sosok keluar dari batas dua tempat tinggalnya. Ketika penguasa kota dan para penggarap lainnya melihat wajah kedua orang ini dengan jelas, ekspresi mereka langsung berubah. Wakil Tuan Kota Kin. Bukankah itu ahlita tertandingi dari Gritsun Limitless Sek? Selain Dong Suan Yichen, tidak ada yang tahu bahwa Kin Heng dan Wu Meng telah ditundukkan oleh Sufang. Mereka mengira telah dibunuh oleh Sufang. Sekarang keduanya muncul di gua tempat tinggal Sufang pada saat yang sama, hal itu segera menimbulkan gelombang keterkejutan dan seruan. Penguasa kota langsung mengerti dan berteriak pada Kin Heng, Kin Heng, beraninya kamu menghianatiku dan bergabung dengan Sufang. Kin Heng berkata, Kamu, penguasa kota kedua dari kota pembantaian bintang, hanyalah boneka yang dikendalikan oleh ahli pavilion Suan Timur. Bagaimana aku bisa bersedia dikendalikan olehmu? Bakat guru Sufang luar biasa dan masa depannya tidak terbatas. Dia pasti akan menjadi ahli tiada taraf yang akan mengejutkan Dong Suan di masa depan. Merupakan keberuntungan saya untuk tunduk padanya. Wu Meng menganggup dan berkata, Itu benar. Merupakan keberuntungan besar bagi kami untuk bisa tunduk pada Tuan. Penguasa kota sangat marah. Pengkhianat tak tahu malu. Para penggarap di belakang kediaman Raja Kota semuanya memarahi dan mengutuk juga. Kin Heng tidak bergerak dan berkata, Tuan Kota, Anda telah menyinggung Tuan lagi dan lagi. Anda tidak bisa lepas dari kematian. Demi hubungan masa lalu kita, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan mengakui dosa-dosa Anda agar segera menguasainya. Saya akan memohon belas kasihan atas nama Anda. Mungkin Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Penguasa kota berteriak dengan keras, Kin Heng, Saya melihat bahwa Anda telah dikendalikan oleh sihir Sufang. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Karena kamu telah mengkhianatiku, tidak hanya Sufang, aku juga akan menaklukkanmu dan memuliti kalian semua hidup-hidup. Dia kemudian memerintahkan para penggarap di sampingnya dengan suara penuh dengan niat membunuh, taklukkan Sufang. Jika kalian tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, kalian harus mati. Banyak pembudidaya bergegas ke gua tempat tinggalnya, mencoba untuk mengalahkan satu sama lain.